Wang Chen, kalian di sini. Saat mereka tiba di alun-alun di depan aula, mereka mendengar Zilan dan yang lainnya mengajukan pertanyaan dari jauh. Zilan dan K.R. memiliki hubungan yang cukup baik dengan Wang Chen. Karena Liu Xinian, mereka rukun. Huff, Kuang Ren, kenapa kamu ada di sini juga? K.R. mengeluh dengan tidak senang. Kuang Ren tidak seberuntung Wang Chen, dan K.R. tidak pernah memandangnya dengan baik. He he, aku di sini untuk menemani bos, he he. Mendengar pertanyaan K.R., Kuang Ren tersenyum pahit. Di hadapan K.R., Kuang Ren selalu berpenampilan, pengecut, yang jauh dari biasanya. Apakah kamu siap melihat Wang Chen? Liu Xinian tidak bisa tidak bertanya. Meskipun dia tahu bahwa Wang Chen kini telah memasuki tahap artis bela diri sejati tahap tiga, dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki pelataran dalam. Lelucon yang luar biasa. Bos harus bersiap. He he, tunggu saja. Tunggu, mari kita lihat bagaimana mereka yang berani menantang bos mati. Kuang Ren, yang memahami kekuatan Wang Chen, berkata dengan geli. Sudah merupakan hal yang menantang surga bagi seseorang seperti Wang Chen untuk berpartisipasi dalam pemilihan pelataran dalam. Itu hanya melanggar aturan main. Apakah ada kebutuhan untuk menanyakan apakah dia siap? Jika ini tidak dianggap siap, lalu bagaimana orang lain bisa hidup? Aku tidak bertanya padamu, diamlah. Saya pikir jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Wang Chen akan disesatkan oleh Anda. KR menatap tajam ke arah Kuang Ren dan berteriak. Saya tidak diperbolehkan mengatakan kebenaran, lihat saja. Lebih baik kamu tidak bertemu bosku. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Kuang Ren bergumam pelan. Jelas sekali, dia masih sedikit takut pada KR. Adapun alasannya, mungkin hanya dia yang tahu di masa depan. Hef, siapa yang takut pada siapa? Wang Chen, tunggu saja. Kita lihat saja, kata KR sambil menghentakkan kakinya dengan marah. Lalu dia berbalik dan berjalan pergi. Dia mengabaikannya. Beberapa dari mereka saling memandang. Kuang Ren benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Kalau begitu kita pergi dulu. Aku akan menunggumu di depan. Liu Xinian tersenyum pahit saat dia melihat KR pergi. Saat Liu Xinian dan Zilan pergi, mereka berdua langsung merasa terdiam. Melihat eksentrik, Wang Chen tersenyum pahit. Tidak bisakah kamu sedikit lebih jujur? Kenapa kamu selalu menentangnya? Bos, jangan seperti ini. Tahukah kamu kenapa aku seperti ini? Itu adalah anak kecil itu. Jika bukan karena dia, apakah saya akan dikejar oleh Hong Xiu? Apakah itu akan membuat tiga tim lainnya mengejarnya? Membicarakannya saja membuatku marah. Lupakan saja, saya tidak akan membicarakannya lagi. Beri dia pelajaran saat Anda bertemu dengannya nanti. Kata orang gila dengan ekspresi bersalah. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat itu, tapi sepertinya mereka berdua punya dendam yang cukup besar. Berjalan ke alun-alun, penampilan Wang Chen langsung menarik perhatian semua orang. Melihat kedatangannya, suara diskusi pun naik turun. Dari waktu ke waktu, dia bahkan bisa mendengar orang-orang mencampurkan nama Suanyu dan KR. Sepertinya mereka sedang membandingkan sesuatu. Kemana pun mereka berdua lewat, semua orang berinisiatif membukakan jalan untuk mereka berdua lewati. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan emosional. Sepertinya dia pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, bukan. Kompetisi keluarga Han beberapa bulan lalu, evaluasi siswa akademi setiap tahun, dan kompetisi keluarga Han setiap tahun. Bukankah pemandangannya selalu semarak akhir-akhir ini? Hanya saja saat itu, dia hanyalah anak kecil yang tidak mencolok. Biarpun dia menarik perhatian orang lain, itu hanyalah serangkaian ucapan mengejek dan sarkastik. Namun kini, hanya dalam beberapa bulan saja, perubahan yang menggemparkan telah terjadi. Ejekan di masa lalu telah hilang, dan tatapan menghina dan mengejek di masa lalu telah hilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh tatapan iri dan kekaguman. Segalanya tetap sama, tetapi orang-orangnya telah berubah. Semua ini telah berubah hanya dalam beberapa bulan saja. Hal ini membuat Wang Chen memahami lebih dalam bahwa kekuatan adalah raja di benua ini, dan yang kuat dihormati. Jika dia tidak memiliki kekuatan ini, apakah dia akan menerima tatapan seperti itu? Akankah dia menerima sikap seperti itu? Mungkin dia akan tetap menjadi orang tak berguna di Clearbridge City yang dipandang rendah oleh orang lain. Hanya dalam beberapa bulan, Wang Chen telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk akhirnya mendapatkan pijakan di sekolah Singchen. Pada saat ini, anggota klan luar sudah berkumpul di lapangan umum. Di garis depan, Elder Yellow Tooth dan Elder Witheret Bones masih berdiri di sana dengan lesu, seolah hembusan angin dapat menerbangkan mereka, terutama tubuh lemah Elder Witheret Bones. Namun, Wang Chen dan orang lain yang mengetahui situasinya tidak berani meremehkan kedua tetua yang lesu ini. Kekuatan yang ditunjukkan oleh penatua gigi kuning hari itu masih tertanam kuat di hati setiap orang, dan itu masih membuat orang takut. Jika Kaisar Seniman bela diri seperti ini tidak layak untuk diperhatikan, lalu berapa banyak orang di seluruh perbatasan utara yang layak untuk diperhatikan. Semua orang telah tiba, dan di bawah pimpinan kedua tetua, sekelompok orang berjalan menuju klan dalam. Ini juga satu-satunya waktu setahun sekali di mana semua anggota klan luar diizinkan memasuki klan dalam. Pada hari-hari biasa, tanpa panggilan dan izin klan dalam, tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki klan dalam atas kemauannya sendiri. Kalau tidak, jika mereka ditemukan, mereka akan mati tanpa pertanyaan. Arena Seni bela diri klan dalam berukuran dua kali lebih besar dari arena Seni bela diri klan luar. Suasananya luar biasa, dan ada sekitar 60 hingga 70 anggota berdiri di arena. Orang-orang ini seharusnya adalah anggota klan dalam yang tetap berada di sekte. Ada lebih dari 100 anggota klan dalam, dan tidak semua dari mereka tinggal di klan dalam untuk berkultivasi. Beberapa dari mereka akan memilih untuk keluar dan meredam kekuatan mereka setelah mencapai tingkat tertentu, sementara yang lain akan dikirim ke beberapa bisnis sekte di daratan untuk dikelola. Oleh karena itu, 60 orang di arena harus menjadi seluruh kekuatan klan dalam, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Meskipun hanya ada 60 orang, aura mereka seperti pelangi, dan mereka membawa aura pembunuh yang samar. Dibandingkan dengan 200 orang di klan luar, mereka jauh lebih kuat. Inilah elit sebenarnya dari sekolah Singchen. Jumlah orangnya tidak banyak, tapi mereka semua elit. Dalam persaingan sengit di sekolah Singchen, siapapun yang bisa memasuki klan dalam adalah orang yang luar biasa. Meskipun jumlah orang di klan dalam jauh lebih rendah dibandingkan dengan sekte besar yang lurus. Tetapi jika mereka benar-benar bertarung, 60 orang ini setidaknya dapat melawan ratusan orang dari klan dalam dari sekte benar. Inilah perbedaan kekuatan pertempuran, dan inilah yang membuat sekolah Singchen begitu kuat dan menakutkan. Metode pelatihan seperti binatang adalah untuk membina orang-orang yang dilahirkan untuk bertarung. Justru karena inilah orang-orang dari sekte benar sangat takut pada sekolah Singchen. Setelah jumlah klan dalam sekolah Singchen mencapai 500, yang merupakan jumlah klan dalam-klan dalam, itu sudah cukup untuk meremehkan garis perbatasan utara. Lalu bagaimana jika Gunung Donglin mengaku memiliki seribu murid klan dalam? Jadi bagaimana jika sekte api berkobar memiliki hampir 1.500 murid klan dalam? Perbedaan kekuatan pertempuran dan metode pelatihan membuat kedua belah pihak tidak mungkin membandingkannya. Setelah ujian darah dan api, 500 murid klan dalam sekolah Singchen yang berkeliaran di ambang hidup dan mati sudah cukup untuk menunjukkan penghinaan terhadap pahlawan lainnya. Jika sekolah Singchen benar-benar hanya mengejar ketenaran dan kekayaan, mereka bisa menggunakan metode pelatihan yang sama seperti sekte benar. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin hanya ada sedikit murid klan dalam di sekolah Singchen saat ini? Belum lagi banyak, 4 hingga 500 murid klan dalam selama bertahun-tahun pasti tidak akan menjadi masalah. Namun, apakah akan berguna jika ada lebih banyak orang? Sehubungan dengan hal ini, Wang Chen tidak bisa tidak mengagumi metode pelatihan yang telah dipertahankan sekolah Singchen sejak lama. Itu memang metode pelatihan yang paling efektif. Ini adalah perwujudan sebenarnya dari ambisi suatu sekte untuk berkembang. Dengan kedatangan murid klan luar, semua anggota sekolah Singchen akhirnya tiba. Hanya ada beberapa ratus orang di tempat latihan yang luas. Tampaknya agak sepi, dan sulit untuk tidak menghela nafas. Dari tempat latihan yang luas ini, orang dapat melihat kejayaan sekolah Singchen di masa lalu. Pada masa paling gemilangnya, ia berdiri di puncak daratan tengah, dengan 100 ribu anggota. Betapa mulianya hal itu. Bahkan ketika sekolah Singchen menolak dan tidak punya pilihan selain pindah ke lembah Ciliwain, masih ada puluhan ribu anggota. Namun, semuanya kini telah berubah. Melihat tempat latihan yang besar, Wang Chen sepertinya bisa melihat pemandangan lautan manusia saat itu, dan gairah yang membara. Memikirkan apa yang dia katakan kepada Lin Zhan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, sekolah Singchen akan kembali ke puncak daratan cepat atau lambat. Melihat Wang Chen yang berdiri di samping bergumam pada dirinya sendiri, siang kiankan mau tidak mau bertanya, ada apa? Orang ini muncul dan menghilang secara tak terduga akhir-akhir ini. Siang kiankan tidak tahu apa yang harus dia hadapi, dan dia tidak melihatnya selama beberapa hari. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit bingung. Dia tidak menyangka orang ini akan muncul lagi sekarang, dan dia tidak tahu kapan dia benar-benar berjalan ke sisinya. Ini membuat Wang Chen terdiam. Tidak, tidak ada apa-apa. Wang Chen kembali sadar dan tersenyum pahit. Hei, bos, lima tetua klan dalam ada di sini. Hei, hei, aku penasaran apakah pemimpin sekte akan muncul kali ini. Saat berikutnya, suara gembira eksentrik terdengar. Melihat ke arah pandangannya, dia melihat ada lima sosok di depannya berjalan menuju platform tinggi. Yang memimpin adalah tetua agung, diikuti oleh tetua kedua yang paling dikenal Wang Chen, Yao Chen. Di belakang mereka ada tiga pria tua berusia lima puluhan, yang belum pernah dilihat Wang Chen sebelumnya. Mereka seharusnya adalah tiga tetua klan dalam lainnya. Setelah mereka berlima, Elder Gigi Kuning dan Elder Witheret Bones juga berjalan menuju platform tinggi. Dengan kemunculan ketujuh orang tersebut, semua orang di bawah platform menjadi tenang, dan kebisingan sebelumnya menghilang. Dengan keheningan di bawah peron, tetua agung mulai berbicara. Itu tidak lebih dari sekolah Sing Chen tahun ini, penampilan semua orang, dan seterusnya. Setelah beberapa saat, momen paling seru akhirnya tiba. Dengan pengumuman tetua agung, seleksi tahunan klan dalam akhirnya dimulai. Dan setelah mendengar nama mereka, Wang Chen dan sebelas kandidat lainnya berdiri di garis depan kerumunan, menunggu penilaian dimulai. Kemunculan sebelas orang tersebut mengundang sorakan di venue. Bahkan anggota klan dalam tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Bagaimanapun, banyak dari mereka telah melewati ambang batas ini. Untuk dapat mencapai langkah ini di klan luar, itu adalah penegasan kekuatan seseorang. Setelah itu, pidato tetua kedua. Kali ini jauh lebih sederhana. Itu tidak lebih dari kata-kata penyemangat kepada beberapa orang, kemudian mengumumkan dimulainya penilaian secara resmi dan mengumumkan penilaian putaran pertama. Penilaian putaran pertama sebenarnya membutuhkan sebelas orang untuk memasuki lembah angin yin, memburu monster iblis tingkat dua kelas menengah, dan membawa kembali materinya. Batas waktunya adalah suatu pagi. Metodenya tidak terbatas. 162 Saat pertanyaan ini dilontarkan, kerumunan terdiam beberapa saat sebelum terjadi keributan. Itu sebenarnya untuk membunuh monster iblis kelas menengah peringkat dua. Setidaknya ini adalah kekuatan seniman bela diri sejati peringkat tiga. Bahkan seorang seniman bela diri sejati peringkat tiga biasa akan merasa sangat sulit untuk membunuh monster iblis kelas menengah peringkat dua sendirian. Jika mereka kurang beruntung dan bertemu dengan binatang iblis yang lebih kuat, bahkan seniman bela diri sejati peringkat lima pun akan kesulitan menghadapinya. Di tahun-tahun sebelumnya, bahkan jika itu untuk membunuh binatang iblis, itu hanyalah binatang iblis tingkat rendah peringkat dua. Belum pernah sekeras ini. Apa yang terjadi tahun ini? Banyak anggota sekte dalam mengerutkan kening. Tahun-tahun sebelumnya biasanya ada sekitar 20 orang yang mengikuti seleksi sekte dalam, namun tahun ini hanya 11 orang. Logikanya, standarnya seharusnya dilonggarkan, tapi sekarang. Baiklah, mari kita mulai. Anda harus kembali ke sini sebelum tengah hari. Mereka yang tidak kembali tepat waktu atau gagal dalam misi akan kehilangan kesempatan untuk memasuki babak berikutnya. Mengambil nafas dalam-dalam, tetua kedua di atas panggung berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengar hal tersebut, orang-orang di bawah mulai berdiskusi. Melihat sebelas orang yang berpartisipasi dalam seleksi sekte dalam tahun ini, mau tak mau mereka merasakan sedikit simpati. Binatang iblis kelas menengah peringkat dua. Di bawah, Wang Chen berdiri di tempat yang sama, mulutnya melengkung membentuk senyuman sambil perlahan bergumam pada dirinya sendiri. Melihat orang-orang di sekitarnya, dia memperkirakan banyak dari mereka yang akan mendapat masalah kali ini. Persyaratan sekolah Sing Chen memang keras. Cara paling langsung untuk menilai kekuatan dan kemampuan bertarung seseorang adalah dengan melakukan hal tersebut. Itu benar-benar berbeda dari pemilihan sekte dalam biasa. Pemilihan sekte dalam biasa adalah kompetisi seni bela diri atau berburu binatang iblis. Namun, tidak ada persyaratan mengenai level binatang iblis, hanya jumlah binatang iblis. Ujian sekolah Sing Chen penuh dengan bahaya. Setengah dari sebelas orang yang hadir mungkin berada dalam bahaya membunuh monster iblis kelas menengah peringkat dua. Pada saat berikutnya, sebelas orang itu bergegas menuju lembah Yin Feng, berpacu dengan waktu. Bajingan, tunggu, hati-hati. Suara K.R. datang dari sampingnya, menyebabkan Wang Chen menoleh kebingungan. Hati-hati dengan penjarahan orang-orang itu. Melihat ekspresi bingung Wang Chen, K.R. dengan lembut mengingatkannya. Menjarah. Wang Chen mengerutkan kening karena bingung. Bukankah aturannya adalah kita harus membunuh binatang iblis menengah peringkat dua? Kali ini, orang-orang itu mungkin akan bergabung. Kalau tidak, jika mereka tidak bisa membunuh kita, mereka mungkin akan mengambil kesempatan itu untuk merampok kita. Bagaimanapun, Anda hanya perlu berhati-hati. K.R. dengan tidak sabar menjelaskan sambil menatap Wang Chen. Mengerti, Akagami berkata dengan suara yang dalam setelah sadar. Ada sedikit keseriusan di matanya. Dia hampir melupakan masalah ini. Tidak heran penatua kedua menambahkan bahwa tidak ada batasan dalam metode ini. Sepertinya dia tidak keberatan dengan persaingan internal dan penjarahan. Beginilah cara sekolah Xing Chen melatih siswanya. Apapun metode yang Anda gunakan, mereka yang mampu akan menempatinya. Di lembah Ciliwain, angin dingin bertiup lembut, seperti pisau yang menembus setiap inci kulit. Pada saat ini, Wang Chen sedang berjalan maju dengan hati-hati di sebidang tanah kosong, memperhatikan sekelilingnya dengan waspada. Tempat ini bisa dianggap sebagai kedalaman lembah angin jahat. Binatang iblis yang muncul setidaknya adalah binatang iblis peringkat dua. Bahkan ada binatang iblis peringkat dua yang lebih tinggi dan bahkan binatang iblis peringkat tiga. Mereka tidak bisa gegabuh. Setiap tahun, banyak orang kehilangan nyawa mereka dalam perburuan binatang iblis selama seleksi sekte dalam. Nak, kamu telah menjadi sasaran. Hati-hati, pengingat Lingzhan terdengar di samping telinganya. Saat ini, Wang Chen juga sedikit mengernyit. Melihat semak kering di depannya, ada sedikit bahaya yang datang dari arah itu. Setelah memasuki peringkat tiga seniman bela diri sejati, persepsi Wang Chen meningkat pesat. Ini mungkin merupakan manfaat terbesar dari seni rahasia Kaisar Naga. Persepsinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan seniman bela diri sejati peringkat tiga biasa. Oleh karena itu, Wang Chen segera merasakan adanya ancaman ini. Binatang iblis. Itu adalah reaksi pertama Wang Chen. Sepertinya dia telah menjadi sasaran binatang iblis yang tersembunyi dan telah menjadi mangsanya. Merasakan situasi ini, esensi sejati dalam tubuhnya melonjak, dan dia siap bertarung kapan saja. Dia melepaskan kekuatan mentalnya sepenuhnya, memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Ini bisa dianggap sebagai pertama kalinya dia bertarung dengan binatang iblis setelah memasuki peringkat tiga seniman bela diri sejati. Wang Chen memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Meskipun dia bertarung hebat dengan Kuang Ren kemarin dan merasakan kekuatan seniman bela diri sejati peringkat tiga. Namun, bagaimanapun juga, itu hanyalah sebuah perdebatan. Seringkali, tangan dan kakinya diikat, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang dia menghadapi binatang iblis, itu benar-benar berbeda. Kis, akhirnya, Ketika Wang Chen berjalan lebih dari 10 meter ke depan dan melewatkan posisi itu, suara tumpul tiba-tiba datang dari semak-semak yang semula sepi, diikuti oleh bayangan hitam besar yang melintas ke arahnya. Akhirnya sampai di sini, segera, Wang Chen mengungkapkan sedikit cibiran. Dia menoleh dan menunjukkan tinju gunung runtuh, mengerahkan seluruh kekuatannya dan meledakannya ke arah bayangan hitam. Bang, setelah suara tumpul, terdengar suara melolong pelan, lalu bayangan hitam itu menghantam tanah dengan suara gemuruh. Sedikit mati rasa muncul dari tinjunya, dan Wang Chen mundur tiga atau empat langkah. Ular lapis baja perak, melihat raksasa di depannya, Wang Chen menghirup udara dingin. Ternyata itu adalah binatang iblis tingkat tinggi peringkat dua, ular lapis baja perak. Ular lapis baja perak, binatang iblis tingkat tinggi peringkat dua, ditutupi baju besi perak seperti batu, sesuai dengan namanya. Itu adalah salah satu binatang iblis yang paling sulit untuk dihadapi di antara binatang iblis peringkat dua. Binatang iblis tingkat tinggi peringkat dua, ular lapis baja perak, setara dengan kekuatan seniman bela diri sejati peringkat sembilan. Namun, di bawah pertahanan yang menakutkan itu, itu adalah hal yang paling sulit untuk dihadapi. Tanpa kekuatan seniman bela diri sejati peringkat tujuh, pada dasarnya mustahil untuk menembus baju besi peraknya. Ternyata tidak ada salahnya sama sekali. Belum lagi membunuhnya. Di saat yang sama, Wang Chen semakin bingung. Sialan musim dingin, bukankah seharusnya binatang iblis berhibernasi di musim dingin yang begitu dingin? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ular lapis baja perak di depannya memiliki panjang sekitar 4 meter dan setebal mulut mangkuk. Setelah dipukul mundur oleh pukulan Wang Chen, itu menimbulkan awan debu di tanah. Setelah pulih, tubuh bagian atasnya berdiri, dan ia menjulurkan lidahnya yang gelap, mengeluarkan suara pelan. Suara seperti itu sangat keras di telinga Wang Chen. Lidah gelap itu sudah menjelaskan semuanya. Orang ini sangat beracun. Sekali digigit pasti merepotkan. Ini juga mengapa ia dikenal sebagai yang terkuat di antara monster iblis peringkat 2. Pertahanan sekuat batu dan racun mengerikan yang terkandung di dalamnya adalah keberadaan yang fatal. Seorang seniman bela diri biasa lebih suka menghadapi binatang iblis peringkat 3 daripada orang ini. Setelah memahami segalanya, kulit kepala Wang Chen menjadi mati rasa. Dia tidak menyangka akan seberuntung itu bertemu orang baik seperti itu. Wash, wash, wash. Ular lapis baja perak mengeluarkan suara mendesis saat perlahan mulai bergerak di sekitar Wang Chen, matanya menunjukkan jejak dingin. Ia sudah menganggap Wang Chen sebagai mangsanya. Wash, wash. Pada saat berikutnya, tanpa menunggu reaksi Wang Chen, ia menerkam lagi. Tubuhnya yang besar sangat lincah saat ini, seolah-olah sedang terbang di atas awan. 18 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Sambil mengaum, Wang Chen dengan cepat menampilkan 18 telapak gelombang yang tumpang tindih. Pada saat yang sama, langkah hantu di bawah kakinya ditampilkan pada saat ini, dan sosoknya mulai berkedip dengan aneh. Dia harus menghindari mulut berdarah itu, atau dia pasti akan mati. Racun ular lapis baja perak dikenal sebagai makhluk menakutkan yang dapat membunuh seseorang dalam hitungan detik. Tubuhnya seperti naga banjir, dan langkahnya aneh. Tubuhnya bergoyang tak menentu, dan dengan kecepatan ekstrim, ia sudah mulai menghasilkan bayangan. Telapak tangan di tangannya berpotongan, dan 18 telapak gelombang yang tumpang tindih ditampilkan dalam sekejap. Kekuatan lebih dari 8000 kilogram meledak dalam sekejap, menghantam angin seperti deru guntur, mengeluarkan suara gemuruh rendah. Enyah. Melihat ular berlapis perak yang sudah ada di depannya, Wang Chen menghindar ke samping, dan setelah menghindari mulut berdarah itu, dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Bang, sebuah suara tumpul datang, dan Wang Chen hanya merasa seolah-olah dia telah menabrak baju besi, dan ledakan rasa sakit datang. Mundurnya langsung mengguncang Wang Chen mundur sejauh 3 hingga 4 meter. Dan ular lapis baja perak jelas tidak menyangka Wang Chen memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan sambil meratap, sosoknya berguling ke belakang. Sekarang kendali kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat ini, kekuatan material yang dapat diberikan oleh 18 telapak gelombang tumpang tindih mendekati 5.000 kg. Ini setara dengan kekuatan material yang dapat diberikan oleh seniman bela diri sejati peringkat 6 atau bahkan peringkat 7 setelah serangan habis-habisan. Lengannya sedikit mati rasa, dan udara masih dipenuhi bau busuk dari mulut ular lapis baja perak. Huhuhuhu, setelah berguling-guling di tanah beberapa kali, ular lapis baja perak berdiri, lagi, dan dengan raungan, ia menerkam ke arah Wang Chen. Meskipun kekuatan material yang diberikan Wang Chen telah mencapai tingkat seniman bela diri sejati peringkat 7, kerusakan yang ditimbulkan pada ular lapis baja perak dapat diabaikan, hampir dapat diabaikan. Melihat penampilan ular lapis baja perak yang tidak terluka, Wang Chen merasa pusing. Orang sialan ini, pertahanannya telah mencapai level ini. Ghost Steps tidak berhenti, dan dengan sekilas sosoknya, Wang Chen memulai perang gerilya. Mengandalkan kelincahan langkah hantu, dia berkeliaran di sisi ular lapis baja perak, dan dari waktu ke waktu, dia meledakan 18 telapak gelombang yang tumpang tindih. Saat ini, hanya 18 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih yang bisa melukai binatang buas ini. Kekuatan tinju gunung runtuh saja tidak cukup. Untuk sesaat, ruang terbuka ini menjadi hidup. Raungan tumpul terus berlanjut, debu beterbangan, dan suara siulan menyatu. Satu orang dan satu ular bertarung mempertaruhkan nyawa mereka, dan bahaya mengelilingi mereka. Sensitivitas ular lapis baja perak melebihi ekspektasi Wang Chen. Bahkan dengan Ghost Steps, masih ada beberapa kali dia berada dalam bahaya. Selama pakaian di tubuh disemprot dengan racun, mereka akan langsung mengeluarkan asap tebal dan menghilang. Melihat semua ini, kulit kepala Wang Chen menjadi mati rasa. Jika racun tersebut disemprotkan ke tubuhnya, konsekuensinya bisa dibayangkan. Jejak racun mengalir keluar dari mulut ular lapis baja perak seperti anak rakus, mengalir ke bawah. Di tanah, selama diserang racun, tiba-tiba muncul asap hitam tebal. Asapnya masih tersisa, meninggalkan lubang, dan tumbuh-tumbuhan meleleh dan hilang. Delapan belas telapak gelombang yang tumpang tindi digunakan secara berturut-turut, tapi itu hanya menyebabkan ular lapis baja perak menderita beberapa luka dangkal. Hal ini membuat Wang Chen diam-diam mengeluh. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya tidak akan membunuh binatang ini, tapi dia juga akan kehilangan nyawanya di sini. Delapan belas telapak tangan gelombang yang tumpang tindi tidak bisa membunuh orang ini sama sekali. Sebaliknya, hal itu membuat tangan Wang Chen hampir mati rasa dan kehilangan perasaan. Mungkin saat ini, hanya Cian Lightburst yang bisa berperan. Tapi apakah binatang buas ini akan memberinya kesempatan seperti itu? Gerakan tajam itu tidak akan memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernapas, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Bang, sebuah suara tumpul datang, dan Wang Chen hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang keluar. 163. Dalam sekejap, Wang Chen merasa seluruh tubuhnya terkoyak. Kekuatan serangan ini melampaui imajinasinya. Dia tidak menyangka kekuatan ular lapis baja perak mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Setelah terbang enam atau tujuh meter, Wang Chen mendarat dengan keras di tanah. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Organ dalamnya terasa seperti akan meledak saat ini, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini masih monster peringkat dua lanjutan. Mata Wang Chen penuh ketakutan. Ular lapis baja perak di depannya telah melampaui level monster peringkat dua tingkat lanjut dalam setiap aspek. Saat ini, Wang Chen telah memasuki jajaran seniman bela diri sejati peringkat tiga. Di bawah telapak gelombang yang tumpang tindi, dia bisa meledak hingga 8.000 jin, dan kekuatan sebenarnya mencapai hampir 2.500 jin. Ini hampir sebanding dengan kekuatan seniman bela diri sejati peringkat tujuh, tetapi di depan ular lapis baja perak tampaknya sangat lemah. Hal ini membuat Wang Chen ingin menjadi gila. Di depannya, setelah ular lapis baja perak menyerang Wang Chen, itu seperti raja yang menang, dan terus menerkam dengan sikap tinggi. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Wang Chen. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat berguling ke samping, dan kemudian dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan seluruh tubuhnya terpental ke tanah. 18 telapak gelombang yang tumpang tindih. Meskipun dia tahu bahwa langkah ini tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada ular lapis baja perak, Wang Chen membutuhkan waktu sekarang. Dia perlu membantu dirinya sendiri mengulur waktu yang cukup. Memanfaatkan momen ketika ular lapis baja perak menerkam di depannya, kakinya dengan santai menyapu ke samping, dan anehnya seluruh tubuhnya bergerak keluar dalam sekejap. Dia kebetulan menghindari serangan lain dari ular lapis baja perak. Kali ini, mulut berdarah ular lapis baja perak melewati tubuh Wang Chen, dan racunnya menempel di pakaian di dadanya. Tiba-tiba, ada kepulan asap hijau, dan bau busuk tercium. Ini adalah hasil dari langkah hantu Wang Chen yang memasuki tahap kesuksesan kecil. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti tidak akan bisa melakukan gerakan seperti ini. Kemudian, 18 telapak gelombang yang tumpang tindih menghantam tubuh ular lapis baja perak dengan keras. Kali ini, kekuatan fisik yang diberikan Wang Chen sebenarnya mencapai 5.500 jin, dan itu langsung melemparkan ular lapis baja perak itu menjauh. Ledakan Qian, memanfaatkan momen ketika ular lapis baja perak terlempar, Wang Chen dengan cepat mulai memadatkan ledakan Qian. Kekuatan batin sejati di tubuhnya mengalir seperti gelombang menuju telapak tangan. Kekuatan batin sejati di dunia luar bergerak dengan keras, dan berkumpul menuju Wang Chen. Pada saat ini, dan Tian Wang Chen berjatuhan seperti lautan yang mengamuk. Dia sudah benar-benar gila. Kekuatan batin sejatinya sepertinya memancar keluar sekaligus. Kekuatan batin sejati yang agung membuat tendon dan pembulu darah Wang Chen terasa sakit. Seketika, ledakan Qian, armor lapis baja Qian terkondensasi. Qian, Lin, dari bumi, Qian Chen mampu. Hah, 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 kali ini ular berlapis perak menderita pukulan besar. Bagian tengah tubuhnya mengeluarkan darah. Wang Chen telah memotongnya. Dengan, dan darah, itu, itu Chen, Chen, dia punya perak. Lapis baja masuk. Seolah-olah Wang Chen sedang berjalan di atas salju. Dia tampak bergegas ke depan, namun nyatanya, dia dengan cepat mundur ke belakang. Sejak Wang Chen memahami makna mendalam dari langkah hantu, dia semakin jatuh cinta padanya. Gerak kaki semacam ini adalah cara paling efektif untuk menipu mata, dan juga cara paling efektif untuk berkoordinasi dengan green light glass. Benar saja, melihat Wang Chen hendak bergegas maju, ular lapis baja perak meraung dan membuka mulutnya untuk menggigit ke depan. Pada saat berikutnya, ia menyadari bahwa ia telah dibodohi. Melihat Wang Chen, yang sudah puluhan meter darinya, ia menjadi marah. Ia mengeluarkan seteguk udara panas, yang membentuk kabut yang tertinggal di udara dingin. Dengan suara mendesing, ular lapis baja perak terbang lagi, menuju ke arah Wang Chen. Empat lapisan ledakan cian, tidak cukup, merasakan energi ledakan cian, Wang Chen diam-diam mengeluh. Melihat ular lapis baja perak, dia mengulangi trik yang sama dan terus menggunakan gerak kaki untuk mundur ke belakang. Melihat tindakan Wang Chen, ular lapis baja perak tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Belum lagi ular lapis baja perak, yang tidak memiliki kecerdasan tinggi, bahkan seniman bela diri biasa pun pasti akan ragu saat ini. Ketika menyadari bahwa ia telah ditipu lagi, ular lapis baja perak sangat marah. Hal itu membuat keributan. Wang Chen menerkam, matanya yang seperti lonceng berkedip dengan lampu merah, dan niat membunuhnya sangat kuat. Berjuang untuk lebih banyak waktu, Wang Chen tidak berani menyianyikannya. Dia menahan rasa sakit yang menyengat di meridiannya dan mempercepat kondensasi kekuatan batin sejati. Lima lapisan ledakan cian. Akhirnya, ketika ular lapis baja perak berada kurang dari 3 meter di depannya, Wang Chen akhirnya memadatkan lima lapisan ledakan cian. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, dia melemparkannya ke titik lemah ular lapis baja perak. Dia tahu bahwa dia harus mengenai titik lemah ular itu. Gemuruh. Dalam sekejap, seolah-olah guntur suan surga ke-9 telah meletus, membuat ledakan yang mengerikan. Cahaya cian menyala, dan asap tebal mengepul. Ratapan rendah dan tajam datang dari dalam cahaya cian, membuat Wang Chen bernapas lega. Nak, cepat mundur, binatang ini belum mati. Sebelum Wang Chen bisa bersantai, suara cemas Ling San terdengar, menyebabkan Wang Chen khawatir. Mendengar kata-kata Ling San, jejak kengerian muncul di mata Wang Chen. Seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku, dan sarafnya langsung menegang. Dia tidak peduli dan buru-buru mundur ke belakang. Saat dia meninggalkan posisi aslinya, dia melihat sesosok tubuh bergegas keluar dari dalam cahaya cian, membuka mulutnya yang berdarah seperti mangkuk pengorbanan dan dengan keras menerkam tempat Wang Chen sebelumnya berdiri. Racunnya menyembur keluar, dan di tempat racun itu menyerang, asap hitam mengepul. Berengsek, masih belum mati. Kali ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Lima lapisan ledakan cian. Saat ini, ledakan cian lima lapis miliknya setara dengan serangan habis-habisan prajurit sejati tingkat sembilan. Faktanya, ledakan cian lima lapis bahkan sebanding dengan serangan habis-habisan artis bela diri peringkat satu. Adapun kekuatan spesifiknya, Wang Chen tidak jelas, tapi dia yakin serangan seperti itu cukup untuk melukai prajurit sejati peringkat sembilan secara serius. Lebih penting lagi, ledakan cian adalah kondensasi energi, dan kekuatan sebenarnya bahkan lebih besar daripada serangan habis-habisan prajurit sejati pangkat sembilan. Di bawah serangan seperti itu, ular lapis baja perak terkena tujuh inci jauhnya, tapi tetap tidak mati. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan sedikit terkejut. Namun, itu bukannya tanpa prestasi. Pada saat ini, ada luka sebesar kepalan tangan di tengah tubuh ular lapis baja perak, berlumuran darah. Sisik perak di tubuhnya tersebar di bawah pemboman ledakan cian, dan kondisinya menyedihkan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah merah tua, membuat ular lapis baja perak terlihat semakin ganas. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan berguling-guling di tanah, melolong. Tampaknya cederanya tidak ringan. Setelah beberapa saat, ia menerkam ke arah Wang Chen dengan tatapan garang, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Tidak diketahui kapan tangan Wang Chen mulai memadatkan ledakan cian lagi. Saat ini, ada bola cahaya cian seukuran telur di tangannya. Setelah beberapa saat terkejut, Ghosteps melintas dan mundur lagi untuk mengulur waktu. Kali ini, ular lapis baja perak tidak tertipu. Dengan dua pelajaran sebelumnya, ditambah rasa sakit akibat luka di tubuhnya, jadi gila. Dengan raungan rendah, ia bergegas menuju Wang Chen tanpa jeda sedikitpun. Jejak darah mengalir keluar dari mulutnya yang berdarah, dan itu tampak lebih menakutkan. Tiga lapisan ledakan cian. Melihat ular lapis baja perak terbang lagi, Wang Chen mengeluarkan raungan ringan, dan bola cahaya cian seukuran telur di tangannya siap untuk dilempar. Saat ini, Wang Chen dengan sengaja mengarahkan ke suatu arah. Mulut terbuka lebar ular lapis baja perak memberi Wang Chen sedikit inspirasi. Meskipun sisik ular lapis baja perak tersebar dan dalam keadaan menyedihkan, Wang Chen masih tidak yakin bahwa tiga lapisan ledakan cian dapat membunuhnya. Bagaimanapun, tiga lapisan cian eksplosion jauh lebih rendah daripada lima lapisan cian eksplosion sebelumnya. Itu hampir setara dengan kekuatan prajurit sejati pangkat tujuh atau pangkat delapan. Dia hanya bisa menyerang dari tempat yang paling rentan. Dan mulut terbuka lebar ular lapis baja perak adalah pilihan terbaik. Sosoknya tidak mundur, tapi maju. Jejak kekejaman muncul di matanya. Wang Chen juga mulai berjuang dengan hidupnya. Bergegas maju beberapa langkah, Ghost Steps melintas, dan dia menghindari salah satu serangan Silver Armored Snackay. Mengincar mulutnya yang berdarah, dia tiba-tiba melemparkan bola cahaya cian di tangannya langsung ke mulut ular lapis baja perak. Dalam sekejap, bola cahaya cian memasuki mulut ular lapis baja perak. Dengan pelajaran sebelumnya, kali ini, ular lapis baja perak sepertinya merasa takut. Jejak kepanikan muncul di matanya, dan dia bersiap untuk memuntahkan bola energi. Namun, tidak ada peluang. Pada saat berikutnya, bola cahaya cian telah meledak di tubuhnya. Karena berada di dalam tubuh, suaranya sangat kecil, dan energi aura yang dirasakan juga sangat kecil. Orang hanya bisa melihat perjuangan menyakitkan dari ular lapis baja perak. Dari kulitnya, seseorang bahkan dapat melihat tubuh ular lapis baja perak berputar dan seolah-olah ada sesuatu yang berenang di dalamnya, tonjolan kecil yang berenang maju mundur. Ratapannya terus-menerus, tajam dan memekatkan telinga, dan itu benar-benar kebalikan dari raungan tumpul sebelumnya. Melihat semua ini, Wang Chen tersenyum pahit dan berkata pada dirinya sendiri, kali ini, itu sudah cukup. Saat ini, pakaian di tubuhnya robek seluruhnya, bahkan beberapa bagian kulitnya pun terkena. Di tengah ratapan menyakitkan, ular lapis baja perak mulai tenang. Cahaya ganas di matanya berangsur-angsur menghilang, dan menjadi tidak bernyawa. Kemudian, tubuh tegaknya perlahan merosot ke bawah, menghantam tanah dengan keras, menimbulkan awan debu. 18 Telapak Tangan Gelombang Yang Tumpang Tindih Wang Chen, yang tidak berani gegabu, memanfaatkan momen ini dan menggunakan kekuatan terakhir di tubuhnya untuk menerkam ke arah ular lapis baja perak. Telapak Tangan Bertabrakan, dan 18 Telapak Gelombang Yang Tumpang Tindih langsung meledak di titik lemah ular lapis baja perak. Retakan. Seseorang dapat dengan jelas mendengar suara patah tulang. Bersamaan dengan suara pecah ini, tubuh ular lapis baja perak yang sudah compang kemping bergetar hebat, dan kemudian menjadi tenang sepenuhnya. Melihat adegan ini, Wang Chen akhirnya benar-benar rileks, dan dia dengan keras terjatuh ke tanah sambil tersenyum pahit. Ini sudah berakhir. Dia hampir kehilangan nyawanya, dan sekarang memikirkannya, dia masih takut. He he nak, lumayan, ular lapis baja perak ini lumayan. Haha, penampilan yang bagus. Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan tertawa. Kata-kata sarkastik, memutar matanya, Wang Chen merasa tertekan. Tadi saat keadaan sangat berbahaya, orang ini tidak keluar untuk membantu, tapi sekarang dia keluar untuk berbicara. Oke, waktunya tidak banyak, cepat kembali. Melihat ekspresi tertekan Wang Chen, Lin Zhan menghiburnya. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menatap ke langit, dan baru kemudian dia menyadari bahwa waktu telah berlalu tanpa disadari. Dalam sekejap mata, hari sudah siang, dan tidak banyak waktu tersisa. Jika dia kehilangan kualifikasi untuk memasuki pelataran dalam karena hal ini, dia, Wang Chen, akan benar-benar tertekan. Tanpa berpikir terlalu banyak, Wang Chen secara langsung dan biadab membawa tubuh ular lapis baja perak yang rusak ke tanah, berbalik, dan berlari menuju sekolah Sing Chen. 164. Ular lapis baja perak di punggungnya sangat berat. Orang ini memiliki berat setidaknya 4 hingga 500 pon. Tentu saja, Wang Chen juga tahu bahwa sebagian besar bebannya berasal dari baju besi perak kokoh ular lapis baja perak. Melihat ke langit, hari sudah hampir tengah hari. Ada kurang dari satu jam tersisa sebelum waktu yang ditentukan. Wang Chen diam-diam tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pria merepotkan seperti itu ketika dia keluar untuk berburu dan membuang banyak waktu. Kalau tidak, dia pasti sudah kembali ke sekte sekarang. Sambil menghela nafas, memikirkan hal ini, dia mempercepat langkahnya dan menuju ke arah sekte tersebut. Nak, ada tiga gelandangan di belakangmu. Apakah kamu tidak akan menghadapinya? Suara lucu Lin Zhan membuat Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman pahit. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan ketiga orang ini? Keberadaan mereka terlalu jelas. Mereka hanya tergantung di belakangnya tanpa penyembunyian apapun. Di antara sebelas orang yang berpartisipasi dalam seleksi murid dalam, tiga di antaranya adalah anggota Tian Ming, dua di antaranya adalah anggota Hong Xiu, ditambah Wang Chen, Suanyu, dan Ke R, jadi totalnya ada delapan tempat. Tiga orang sisanya merupakan anggota tim kecil atau tanpa tim. Tentu saja, anggota lengan merah dan Tian Ming tidak akan menyerang orang-orang di pihak mereka, juga tidak akan menyerang satu sama lain. Hal itu sama sekali tidak menguntungkan mereka. Dalam hal ini, Wang Chen secara alami menjadi pilihan terbaik. Orang-orang ini punya dua cara untuk menyelesaikan misinya. Yang pertama adalah menggabungkan kekuatan untuk membunuh binatang iblis peringkat dua tingkat menengah. Yang kedua adalah merampas hasil orang lain. Tiga orang, dua pejuang sejati peringkat dua dan satu pejuang sejati peringkat satu. Sepertinya ketiga orang ini masih memilihnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Saat ini, tidak banyak waktu tersisa. Ketiga orang ini masih belum membuahkan hasil. Sebaliknya, setelah Wang Chen muncul, mereka terus mengikuti di belakang Wang Chen. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan, bahkan jika Wang Chen menggunakan jari kakinya untuk menebak? Lupakan saja, biarkan saja. Ayo kembali dulu. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Pertempuran dengan ular lapis baja perak telah menghabiskan sebagian besar kekuatan batin sejati Wang Chen, dan tidak banyak yang tersisa. Dia tidak punya tenaga untuk disiasiakan di sini. Meskipun dia telah memulihkan sebagian kekuatan batin sejatinya berkat fisiknya yang luar biasa, Wang Chen tidak ingin menyanyiakan kekuatannya pada penilaian putaran berikutnya. Namun, saat mereka bergerak maju, otot-otot Wang Chen Wei semakin menegang. Bukan saja orang-orang ini tidak pergi dengan bijaksana, jarak di antara mereka pun semakin mengecil. Dalam sekejap mata, jarak mereka hanya 50 hingga 60 meter dari satu sama lain. He he, nak, kamu tidak ingin menimbulkan masalah, tapi sepertinya orang lain tidak mau. Lin Zhan, yang juga merasakan situasinya, berkata sambil bercanda. Lupakan, sambil menghela nafas, Wang Chen melemparkan ular lapis baja perak ke samping dan menghentikan langkahnya. Pada jarak seperti itu, jika pihak lain tiba-tiba melancarkan serangan, Wang Chen pasti akan dirugikan. Memikirkan hal ini, dia hanya menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat ketiga orang itu. Tanpa diduga, ketiga orang itu berjalan tepat di depan Wang Chen dan membentuk lingkaran, mengelilingi Wang Chen. Serahkan mangsanya. Pemimpinnya, prajurit sejati peringkat dua, berkata dengan suara yang dalam, menjaga kewaspadaan penuh. Dari ekspresi ketiga orang itu, terlihat mereka sedikit panik. Jelas, mereka sangat jelas tentang kekuatan Wang Chen, dan mereka juga sangat khawatir tentang kekuatan Wang Chen. Mereka percaya bahwa jika mereka tidak dipaksa terpojok, mereka tidak akan memilih untuk menghadapi Wang Chen. Serahkan mangsanya. Mendengar perkataan ketiga orang itu, Wang Chen mencibir dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Ya, serahkan mangsamu. Mengambil langkah mundur, pria itu memusatkan pandangannya pada mayat ular lapis baja perak yang berantakan di tanah dan melanjutkan. Untuk bisa membunuh binatang iblis seperti itu, itu berarti aku memiliki kekuatan sebesar itu. Kamu bahkan tidak bisa membunuh monster iblis kelas menengah peringkat dua biasa, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Wang Chen bertanya, Geli. Tampaknya orang-orang ini melihat penampilannya yang menyedihkan dan mengira dia terluka, jadi mereka menyerang. Kalau tidak, jika mereka bisa dengan mudah mengalahkan prajurit yang memburu binatang iblis ini, maka mereka mungkin juga langsung memburu binatang iblis itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Kelompok orang ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini. Serahkan, atau kami tidak akan bersikap sopan. Sambil menarik nafas dalam-dalam, pria itu berkata dengan galak. Kalau begitu ayo bertarung, Wang Chen berkata tanpa ragu-ragu. Meskipun tidak banyak kekuatan batin yang tersisa di tubuhnya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi orang-orang ini. Gelombang menumpuk telapak tangan. Saat berikutnya, Wang Chen kehilangan kesabarannya dan melakukan serangan pendahuluan. Jurus pertamanya adalah wave stacking palm terkuat, dia tidak ingin membuang terlalu banyak tenaga dan waktu di sini. Di tempat latihan gerbang dalam sekolah Sing Chen, orang-orang gemetar saat ini. Semua anggota sekte dalam dan luar berkumpul di sini, membuat arena seni bela diri yang biasanya dingin dan sunyi menjadi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Waktu berlalu menit demi menit. Seiring berjalannya waktu, sudah dua jam penuh sejak Wang Chen dan yang lainnya pergi berburu. Pada saat ini, di tengah kerumunan, wajah Liu Xinian menunjukkan sedikit kekhawatiran. Meskipun dia tahu kekuatan Wang Chen, dia tidak bisa tidak khawatir. Berburu binatang iblis kelas menengah peringkat dua tidaklah tinggi, tapi juga tidak rendah. Hal ini terlihat dari reaksi masyarakat setelah mendengar pertanyaan tersebut. Setidaknya, banyak orang yang tidak mampu melakukannya. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, mungkin akan sedikit sulit untuk bertarung melawan binatang iblis kelas menengah peringkat dua, tetapi tidak terjadi apa-apa. Meskipun Liu Xinian sangat yakin akan hal ini, seiring berjalannya waktu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan khawatir. Sin R, ada apa? Berdiri di samping Liu Xinian, Zilan bertanya sambil tersenyum. Melihat ekspresi Liu Xinian yang linglung, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Xinian? Tidak, tidak ada apa-apa. Kenapa mereka belum kembali? Liu Xinian berkata dengan canggung setelah ditarik kembali oleh kata-kata Zilan. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. K R, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Rubah yang licik, binatang iblis apa yang bisa menyakitinya? Sekarang dia telah memasuki jajaran seniman bela diri sejati peringkat tiga, dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Adapun Wang Chen, tidak perlu menyebut pria itu. Bukankah Kuang Ren mengatakan bahwa akan sulit bahkan baginya untuk berurusan dengan Wang Chen sekarang, apalagi monster iblis kelas menengah peringkat dua? Mereka mungkin menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari target yang cocok. Jangan khawatir. Melihat Liu Xinian, Zilan berkata tanpa daya. Kaisar tidak cemas, tetapi Kasim merasa cemas. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti tidak akan seperti ini. Bagaimanapun, misinya telah selesai, tetapi ada terlalu banyak jenis monster iblis peringkat dua. Memang butuh waktu lama untuk menemukan binatang iblis yang cocok untuk dibunuh. Misalnya saja, ada beberapa monster iblis peringkat dua kelas menengah yang kekuatannya tidak kalah dengan monster iblis peringkat dua tingkat lanjut. Orang-orang biasa tidak akan memilih untuk berurusan dengan binatang iblis seperti itu. Yah, itu benar. Dia mengangguk sedikit. Liu Xinian menghela nafas dan berkata. Tampaknya selama itu berhubungan dengan Wang Chen, dia tidak akan bisa yakin. Hal ini sesuai dengan pepatah, kekhawatiran membawa kekacauan. Begitu seseorang khawatir, pikirannya akan kacau balau. Sesaat kemudian, terjadi sorak-sorai dan diskusi dari penonton. Sesosok muncul di pintu masuk bidang seni bela diri. Suanyu. Itu adalah Suanyu dari Tianming. Dia sudah kembali. Melihat binatang iblis hitam di bahunya, itu adalah binatang awan air kelas menengah peringkat dua. Itu adalah salah satu spesies yang lebih mudah untuk dihadapi dalam peringkat dua kelas menengah, dan kekuatannya kira-kira setara dengan seniman bela diri sejati peringkat tiga biasa. Keberuntungannya tidak buruk baginya untuk menghadapinya. Dengan persetujuan tetua kedua, Suanyu berhasil menyelesaikan pemilihan karakter. Yang menunggunya adalah seleksi putaran berikutnya. Melewati babak pertama berarti Suanyu telah mengambil langkah tegas menuju Sekte Dalam. Hal ini terlihat dari penampilan semua orang setelah topik penilaian hari ini diumumkan. Topik penilaian seperti itu bisa dikatakan sulit, namun juga tidak mudah. Setidaknya setengah dari sebelas orang tidak akan mampu menyelesaikannya. Dalam keadaan seperti itu, memasuki penilaian tahap kedua berarti seseorang telah melangkah ke Sekte Dalam. Setelah bersorak singkat, semua orang kembali tenang dan menunggu dengan tenang. Tidak lama setelah Suanyu kembali, sosok kedua muncul di pintu masuk bidang seni bela diri. Ke R, Hong Siu ke R juga menyelesaikan misinya dan kembali. Binatang iblis yang diburunya adalah salah satu spesies yang lebih mudah ditangani di peringkat dua kelas menengah. Keberuntungannya tidak buruk dan dia tidak menemui masalah apapun. Melihat kembalinya ke R, Liu Xinian, Xi Lan, dan Mat Man menghela nafas lega dan memperlihatkan senyuman. Waktu terus berlalu, dan tersisa kurang dari setengah jam dari waktu yang ditentukan, tetapi sosok Wang Chen tidak terlihat. Saat ini, sudah ada tujuh orang yang kembali ke bidang pencaksilat. Lima dari mereka menyelesaikan misinya, dan dua sisanya terluka parah dan hanya bisa mundur tanpa daya dari penilaian ini. Adapun bagaimana mereka menyelesaikannya, tidak ada yang bertanya. Selama mereka menyelesaikan penilaian putaran pertama, itu akan dianggap sebagai kemenangan. Di antara empat orang yang tidak kembali, Wang Chen termasuk di antara mereka. Merasakan berlalunya waktu, Liu Xinian tidak bisa tetap tenang. Dia mengangkat kepalanya dan menunggu dengan cemas. Menurut kekuatan Wang Chen, misi seperti itu seharusnya tidak sulit. Mungkinkah dia menemui beberapa masalah? Memikirkan hal ini, tidak dapat dihindari bahwa dia khawatir. Xi Ner, jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Melihat penampilan Liu Xinian, Xi Lan menghiburnya. Tidak apa-apa. Apa yang bisa terjadi pada bos? Jangan khawatir, dia mungkin akan membawa kembali mangsa besar nanti. Kata orang gila dengan percaya diri. Namun, ini masih belum bisa menenangkan Liu Xinian. Di depan, di platform tinggi, Elder Yellow Tooth dan Elder Withered Bones juga sedikit mengernyit. Mereka memandang pintu masuk lapangan seni bela diri seolah-olah sedang mengharapkan sesuatu. Wang Chen, orang yang paling mereka hargai di sekte luar, belum kembali. Mungkinkah ada yang tidak beres? Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka khawatir. Hal yang sama juga terjadi pada Tetua Agung. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Wang Chen. Menurut pemahamannya, Wang Chen harus menjadi kandidat paling populer dalam seleksi sekte luar ini. Memasuki sekte dalam hampir pasti. Mengapa dia belum kembali padahal waktu yang tersisa tidak banyak? Bahkan penatua kedua yang biasanya dingin sedikit mengernyit saat dia melihat pintu masuk bidang seni bela diri. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sejenak suasana terasa sedikit mencekam. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Wang Chen? Hati banyak orang berdebar-debar. Orang itu seharusnya sudah kembali sekarang. Di kejauhan, Taiming melihat pintu masuk lapangan seni bela diri dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak mengenal Wang Chen, berdasarkan pemahamannya tentang Wang Chen, dia percaya bahwa kekuatan Wang Chen harus menjadi yang terkuat di antara kelompok orang ini. Tidak ada alasan terjadinya masalah. Mungkinkah dia benar-benar menemui masalah? 165 Di musim dingin, meski matahari menggantung tinggi di langit, namun tidak membawa sedikitpun kehangatan, seolah tidak ada suhu sama sekali. Dalam sekejap mata, matahari telah naik tinggi di langit dan hampir menggantung di langit. Waktu yang ditentukan akan segera berakhir, namun sosok Wang Chen masih belum muncul di hadapan semua orang. Siner, jangan khawatir, tidak apa-apa. Bukannya Anda tidak mengetahui kekuatan Wang Chen, tidak akan terjadi apa-apa. Zilan menghibur Liu Xinian dengan senyum pahit saat dia melihat Liu Xinian yang semakin cemas. Namun, pada saat ini, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya, dan kata-katanya tidak lagi meyakinkan seperti sebelumnya. Tes, serius, kenapa bosnya belum kembali? Waktunya hampir habis. Kuang Ren juga mulai khawatir. Ada kurang dari 5 menit tersisa sebelum waktu yang ditentukan, tetapi Wang Chen tidak muncul untuk waktu yang lama. Orang-orang di sekte luar yang mengenal Wang Chen sedang berdiskusi. Heh, menurutku dia dalam masalah. Itu benar. Bagaimanapun, dia baru memasuki sekte luar sekolah Singchen selama beberapa bulan. Apakah dia benar-benar berpikir dia lebih kuat dari Liu Yuan Xiu? Dia ingin memasuki sekte dalam-dalam empat bulan, dia masih terlalu berpengalaman. Beberapa orang yang memiliki konflik dengan Wang Chen mulai menertawakannya. Wajah mereka terlihat lucu, dan dari waktu ke waktu, mereka akan melihat ke arah Liu Xinian dan Kuang Ren. Sial, aku akan menghancurkannya. Mendengar kata-kata sombong orang-orang ini, jejak niat membunuh muncul di wajah Kuang Ren, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Lupakan saja, Kuang Ren, jangan menimbulkan masalah. Tempat apa ini? Bisakah kamu menimbulkan masalah? Zilan mengerutkan kening dan berteriak pada Kuang Ren, yang hendak bergegas. Siang kiankan, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Sial, Bukankah bos itu saudaramu? Tidak bisakah kamu kentut jika seseorang mengatakan itu padamu? Karena dihalangi oleh Zilan, Kuang Ren hanya bisa mengalihkan amarahnya kepada siang kiankan. Aku akan menderita meski aku berbaring. Apa yang dapat anda lakukan saat mulut anda tertuju pada mereka? Para tetua semuanya ada di sini, jika anda ingin mati, anda dapat mencobanya. Saat anak itu kembali, mari kita lihat apakah orang-orang ini masih bisa berkata apa-apa. Siang kiankan berkata dengan polos. Di sisi lain, orang-orang di sekte dalam juga sedang berdiskusi. Reputasi Wang Chen dalam beberapa bulan terakhir terlalu gemilang. Mustahil bagi anggota sekte dalam untuk tidak mengetahui tentang dia. Sekarang, semua orang tahu bahwa seorang jenius yang tiada taranya telah muncul di sekte luar sekolah Sing Chen, dan prestasinya bahkan melampaui prestasi Liu Yuan Xiu. Jadi, mereka secara alami mengingat orang ini. Dia telah berjuang untuk mencapai 100 besar peringkat bintang di bulan pertama, 30 besar di bulan kedua, dan 10 besar di bulan ketiga, menyelesaikan lompatan tiga tingkat. Dia juga tahu bahwa dia adalah satu-satunya anggota sekte luar yang telah mendapat izin dari para tetua untuk memasuki perpustakaan guna memilih teknik bela diri. Benar, bagaimana orang itu bisa dibandingkan dengan kakak senior Liu? Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Aku bahkan tidak bisa berburu binatang iblis tingkat menengah dua. Itu benar, kakak senior Liu adalah jenius terkuat dalam 100 tahun. Tapi Wang Chen itu tidak buruk. Tapi Wang Chen itu juga tidak buruk. Tidak banyak orang di sekte luar yang bisa mencapai hasil seperti itu hanya dalam beberapa bulan. Bagaimanapun, di sekte luar, selain kakak senior Liu, tidak ada yang bisa menandinginya, bukan? Melihat Wang Chen belum kembali, beberapa orang menghela nafas dan beberapa mengejeknya. Dalam sekejap, penonton di bawah panggung menjadi ramai. Hanya Liu Yuan Xiu yang berdiri diam di depan dengan ekspresi dingin. Seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Memalingkan kepalanya untuk melihat Liu Xinian, dia sedikit mengernyit. Wang Chen, apakah hanya ini saja? Liu Yuan Xiu bertanya dalam hatinya sambil menghela nafas. Anak ini benar-benar keterlaluan. Tidak bisakah dia membiarkanku merasa nyaman? Di atas panggung, penatua Huang ia tertawa getir. Bukankah masih ada waktu? Apa terburu-buru? Siapa tahu, anak ini bisa memberi kita kejutan lagi. Elder Withered Bones mengerutkan bibirnya dan berkata dengan muram. Dia tidak tahan dengan karakter tidak sabaran penatua Huang ia. Dia tidak tenang sama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan pria itu bunuh diri hari itu. Kejutan, anak ini hanya memiliki kekuatan petarung sejati peringkat dua. Kejutan apa yang bisa dia berikan? Benar sekali, dia sangat kuat. Tapi berburu monster iblis tingkat menengah dua masih sulit. Sudah sangat bagus jika Anda bisa mengandalkan diri sendiri untuk memburunya. Kamu masih ingin dia memburu binatang iblis tingkat tinggi dua untukmu? Elder Huang ia membalas dengan bibir melengkung. Ujian hari ini sebenarnya diumumkan setelah semua tetua memutuskannya. Pada tahun-tahun sebelumnya, ujian putaran pertama biasanya membunuh binatang iblis tingkat rendah dua. Persyaratan tahun ini bisa dikatakan ditargetkan pada Wang Chen. Mereka ingin melihat sejauh mana kekuatan orang ini. Toh, meski Wang Chen sudah melewati tahun baru, usianya baru 16 tahun dan baru masuk dalam jajaran usia 16 tahun. Dia baru memasuki sekte luar sekolah Sing Chen selama 4 bulan. Bahkan jika dia gagal kali ini, dampaknya tidak akan banyak. Mengandalkan momentum dan kekuatannya, dia secara alami akan memasuki sekte dalam setelah 5 hingga 6 bulan di sekte luar. Tes semacam ini akan bisa mendapatkan jawaban terbesar atas kekuatan Wang Chen. Jika berhasil, bisa dikatakan itu adalah jawaban terbaik. Saran ini sangat diminta oleh Penatua kedua. Penatua kedua dan Penatua pertama di depan. Mereka berdua sepertinya sedang memikirkan banyak hal. Sepertinya mereka juga mengkhawatirkan Wang Chen. Melihat ini, Penatua Huang yang mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan. Apa? Mereka jelas mengkhawatirkan anak kecil itu. Dengan kecepatan peningkatan dan kemampuannya, dia tidak akan bisa meningkat banyak jika dia terus berada di sekte luar. Sekte dalam adalah pilihan terbaik. Kedua orang ini masih bersikeras mempersulitnya. Bukankah mereka hanya mencari masalah? Bagaimanapun, dia sendiri merasa bahwa Wang Chen memasuki sekte dalam adalah pilihan terbaik. Bagaimana Anda tahu? Bukannya kamu tidak tahu orang seperti apa anak itu? He he, dia memberimu banyak kejutan. Penatua Huang yang mengerutkan bibirnya dan berkata sambil bercanda. Momo ngomong, menurutku tidak akan ada kejutan apapun kali ini. Ini sudah waktunya, dan kita belum melihat kejutan apapun. Penatua Huang yang menatap tajam ke arah orang ini dan mengeluh. Haha, belum tentu. Lihat saja. Oh iya, kamu masih belum tahu. Anak ini masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati peringkat tiga kemarin lusa. Penatua Huang yang sepertinya memikirkan sesuatu yang menyenangkan dan mengungkapkan senyuman yang langka. Peringkat tiga seniman bela diri sejati. Benar-benar, Anda tidak salah, kan? Anak ini masuk jajaran seniman bela diri sejati peringkat tiga begitu cepat. Kata-kata Penatua Huang yang hampir menyebabkan Penatua Huang yang melompat dari kursinya. Mata Penatua Huang yang melebar saat dia memegang tangannya erat-erat dan bertanya. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku, itu benar. Penatua Huang yang berkata dengan acuh tak acuh. Sial, apakah anak ini manusia? Empat bulan. Hanya empat bulan untuk mencapai peringkat tujuh penyempurnaan tubuh menjadi seniman bela diri sejati peringkat tiga, dia benar-benar bukan manusia. Melihat Penatua Huang yang sepertinya tidak berbohong, Penatua Huang yang merosot di kursinya dan bergumam pada dirinya sendiri. He he, itu sebabnya, apa yang kamu khawatirkan? Anak itu tidak akan mati. Seniman bela diri sejati peringkat tiga, cek cek cek, lumayan. Kalau tidak, tidak akan ada ujian seperti itu kali ini. Kata Penatua Huang ia sambil berpikir. Hai, lupakan saja, umumkan hasilnya. Melihat waktu tersisa kurang dari satu menit, tetua kedua tersenyum pahit dan berkata pada dirinya sendiri. Umumkan, sudut mulut tetua pertama bergerak-gerak saat dia menghela nafas. Anak ini, sayang sekali. Kalau saja dia bisa kembali. Mungkinkah kami benar-benar mengincarnya? Apakah ujiannya terlalu sulit? Melihat gerbang lapangan seni bela diri yang kosong, tetua pertama menghela nafas pada dirinya sendiri dengan senyum pahit di wajahnya. Waktu tersisa kurang dari satu menit, sepertinya anak ini benar-benar menemui masalah, dan tiga orang lainnya belum kembali. Saat tetua kedua berdiri dan berjalan ke depan, seluruh pemandangan menjadi tenang. Semua diskusi meredah, dan mata semua orang terfokus padanya. Mereka tahu bahwa waktu untuk mengumumkan hasilnya sudah habis, dan mereka tahu bahwa hasil akhirnya akan segera keluar. Di depan, ketika Suanyu dan KR melihat pemandangan ini, mereka saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang yang mereka pikir paling menjanjikan, Wang Chen, ternyata tidak muncul. Dia tidak akan tiba tepat waktu. Di bawah, melihat tetua kedua berdiri, wajah Liu Xinyan sedikit pucat, dan dia berkata dengan suara rendah dengan air mata berlinang. Dia tahu betapa pentingnya kesempatan ini bagi Wang Chen. Jika dia kehilangan kesempatan ini, pukulan macam apa yang akan diderita Wang Chen? Memikirkan kemungkinan penampilan Wang Chen, Liu Xinyan merasakan sakit hati. Pasti ada yang mengambil kesempatan ini untuk menembaknya. Kalau tidak, pastinya tidak akan menjadi masalah baginya untuk memburu monster iblis peringkat dua. Kuang Ren juga berkata dengan ekspresi muram. Tidak, aku harus mencarinya. Saat berikutnya, Liu Xinyan hendak bergegas maju. Meninggalkan bidang pencak silat. Siner, jangan khawatir, bagaimana kamu bisa pergi sekarang, KR masih di sana. Tetua kedua belum mengumumkan hasilnya, tunggu. Zilan berkata dengan cemas sambil menarik Liu Xinyan yang bergegas keluar. Jangan khawatir, jangan khawatir. Tidak boleh terjadi apa-apa pada bos. Kuang Ren juga buru-buru menasihati. Jika mereka meninggalkan lapangan dengan gegabuh saat ini dan ketahuan oleh para tetua, mereka akan dihukum. Tunggu sebentar. Saat hasilnya diumumkan, saya akan pergi bersama Anda. Paling-paling, jika bos tidak bisa masuk sekte dalam, saya, Kuang Ren, akan menemaninya di sekte luar selama satu tahun lagi. Kuang Ren menghela nafas. Kalimat ini sangat mengejutkan Zilan dan Liu Xinyan. Menemani Wang Chen di sekte luar selama setahun. Menyerahkan kesempatan untuk memasuki sekte dalam. Hanya dia yang bisa melakukan hal seperti itu. Jika orang lain mengetahuinya, mereka pasti akan mengira orang ini gila. Baiklah, akan segera diumumkan. Tunggu sebentar, tidak masalah. Melihat Liu Xinyan terdiam, Zilan segera membujuk. Di bawah paksaan Zilan, Liu Xinyan tanpa sadar kembali ke tempat asalnya. Dia memandang penatua kedua di atas panggung dengan ekspresi yang rumit. Di atas panggung, tetua kedua melihat ke arah pintu masuk lapangan seni bela diri lagi. Dia tidak melihat sosok yang dia nantikan. Setelah menghela nafas, dia maju selangkah. Baiklah, sudah waktunya. Aku akan umumkan. Saat dia berbicara, dia akan mengumumkan hasil seleksi sekte dalam tahap pertama. Dengan kata-kata ini, semua orang tahu bahwa tidak ada harapan bagi Wang Chen. Tunggu, aku di sini. Ini belum waktunya. Saat ini, ada panggilan datang dari luar pintu masuk lapangan seni bela diri. Suara itu menyebar ke seluruh bidang seni bela diri. Mendengar suara ini, semua orang menoleh untuk melihat. Setelah melihat siapa orang itu, bidang seni bela diri yang awalnya sepi menjadi gempar. Dia kembali. Liu Xinian menangis bahagia. Anak ini, di atas panggung, sesepu bergigi kuning tersenyum pahit. Bos, itu bosnya, betapa menakjubkannya dia. Kuang Ren berkata dengan cemburu. Mata tetua kedua, yang hendak mengumumkan hasilnya, bersinar dengan cahaya aneh. Dia menganggup tanpa jejak, memperlihatkan ekspresi kekaguman. 166. Masih ada setengah menit lagi. Kata-kata tetua kedua tidak diragukan lagi mengumumkan bahwa Wang Chen tidak kehilangan kualifikasi. Saat dia mendengar ini, hati Wang Chen menjadi rileks. Senyuman muncul di sudut mulutnya, lalu dia perlahan berjalan menuju lapangan dengan ular lapis baja perak di bahunya. Pakaiannya compang kemping, dan dia tampak babak belur dan kelelahan. Citranya agak rusak. Banyak orang menatap dengan mata terbuka lebar, tidak tahu apa yang terjadi hingga membuatnya tampak begitu babak belur. Mangsa tebal di punggung Wang Chen pun menarik perhatian banyak orang. Mereka ingin melihat binatang iblis semacam apa yang diburu Wang Chen. Namun, saat ini, ular lapis baja perak itu agak tidak bisa dikenali, sehingga sulit bagi orang untuk mengenalinya. Yang bisa mereka lihat hanyalah orang ini telah memburu binatang iblis tipe ular. Dia akhirnya berhasil. Liu Xinian tidak lagi cemas seperti sebelumnya, dan dia menghela napas panjang. Senyuman manis kembali muncul di sudut mulutnya. Di matanya, Wang Chen adalah yang terkuat. Bagaimana bisa pria yang disukainya menjadi jahat? He he, anak ini, melihat Wang Chen berjalan mendekat, penatua gigi kuning juga menunjukkan sedikit senyuman puas. Bukan hanya dia, tetapi penatua tulang layu, penatua pertama, dan penatua kedua juga memandang lelaki kecil ini dengan ekspresi puas. Meskipun dia terlihat babak belur, dia akhirnya menyelesaikan misinya. Dalam waktu kurang dari 4 bulan setelah memasuki sekte dalam, dia berpartisipasi dalam seleksi sekte dalam dan menyelesaikan set tahap pertama untuknya. Ini adalah pencapaian terbesar. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir, tetapi orang-orang ini telah mengendalikan emosi mereka dengan sangat baik sebelumnya. Haha, kataku, bagaimana mungkin si kecil ini gagal? He he he, lihat, Elder Withered Bones mengejek Elder Huang Ya ketika dia melihat betapa santainya Elder Huang Ya. Kamu tidak jauh lebih baik. Elder Yellow Teeth mengerutkan bibirnya dan membalas dengan tidak senang. Datang ke depan lapangan seni bela diri, Wang Chen melemparkan ular lapis baja perak di bahunya ke tanah dan menghela napas panjang. Ular lapis baja perak. Ya Tuhan, itu sebenarnya ular lapis baja perak. Binatang iblis peringkat dua tingkat lanjut, ular lapis baja perak. Dia benar-benar membunuh seekor ular lapis baja perak. Sesaat kemudian, ular lapis baja perak, yang hampir tidak berbentuk lagi, terlempar ke tanah, dan orang-orang akhirnya mengenalinya. Beberapa orang yang bermata tajam segera mengenali identitas ular berlapis perak. Tiba-tiba, mereka dengan keras menghirup udara dingin dan berteriak. Itu benar-benar ular lapis baja perak. Astaga, apa yang dia lakukan? Ular lapis baja perak ini. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada tubuh ular lapis baja perak. Melihat tubuh ular lapis baja perak yang compang kemping, mereka semua melebarkan mata. Ular lapis baja perak, binatang iblis tingkat tinggi peringkat dua. Terlebih lagi, itu adalah binatang iblis yang paling sulit untuk dihadapi di antara binatang iblis tingkat dua. Banyak orang bahkan mengkategorikannya sebagai binatang iblis tingkat ketiga. Bahkan mereka yang baru saja menjadi seniman bela diri tidak akan bersedia menghadapi binatang seperti itu. Wang Chen benar-benar membunuh ular lapis baja perak. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh murid luar. Pada saat ini, anggota pelataran dalam yang telah menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus tidak punya pilihan selain melihat Wang Chen lagi. Pandangan mereka berubah 180 derajat. Pada saat yang sama, lebih banyak orang memandang Wang Chen yang babak belur dengan sedikit kekaguman. Pada saat ini, meskipun Wang Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan, citranya sangat tinggi. Ular lapis baja perak. Di atas panggung, para tetua yang semula duduk di kursi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri saat ini. Melihat ular lapis baja perak yang diam di depan mereka, mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri. Kemudian, tetua kedua melompat dari peron dan datang ke hadapan ular berlapis perak. Setelah memeriksa dengan cermat, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan menoleh ke sesepuh lainnya sambil tersenyum pahit. Ular berlapis perak, binatang iblis tingkat 3 tingkat dasar. Raja ular lapis baja perak. Kalimat ini langsung menyebar ke telinga semua orang. Dalam sekejap, seluruh lapangan latihan seni bela diri menjadi gempar. Ular lapis baja perak sudah cukup sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, tetua kedua sebenarnya mengatakan bahwa yang ada di depan mereka adalah Raja Ular Lapis Baja Perak. Perbedaan antara Ular Lapis Baja Perak dan Ular Raja Lapis Baja Perak hanya satu kata, tetapi jaraknya ribuan mil. Ular Raja Lapis Baja Perak adalah sejenis Ular Lapis Baja Perak, tetapi ia lebih kuat dari semua Ular Lapis Baja Perak lainnya. Itu adalah jenis binatang iblis yang akan maju dan merosot menjadi Ular Lapis Baja Hitam. Ular Lapis Baja Hitam, binatang iblis tingkat ketiga. Setelah Ular Lapis Baja Perak matang, ia hanya dapat maju dengan terus mengumpulkan. Raja Ular Lapis Baja Perak adalah binatang iblis yang berada di antara Ular Lapis Baja Perak dan Ular Lapis Baja Hitam. Itu telah mencapai tingkat ketiga, tetapi lebih kuat dari rata-rata binatang iblis tingkat ketiga. Ini setara dengan binatang iblis yang hanya bisa dibunuh oleh artis bela diri. Wang Chen benar-benar membunuhnya. Apakah dia benar-benar seorang seniman bela diri sejati? Bisakah artis bela diri sejati membunuh binatang iblis tingkat ketiga? Atau Raja Ular Lapis Baja Perak. Dalam sekejap, semua orang memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka sedang melihat monster dengan tidak percaya. Kemudian, mereka melihat tetua kedua tiba-tiba memasukkan tangannya ke kepala Ular Lapis Baja Perak. Setelah beberapa saat, dia menarik tangannya yang berdarah, tapi ada tambahan manik perak di tangannya, seukuran telur burung. Mutiara Setan, mutiara iblis dari binatang iblis tingkat ketiga. Melihat hal ini, semua orang mulai mendidih. Para tetua lainnya di atas panggung juga tidak bisa tenang. Itu memang Raja Ular Lapis Baja Perak di depan mereka, Ular Raja Lapis Baja Perak tingkat ketiga, bukan Ular Lapis Baja Perak biasa. Wang Chen benar-benar membunuh Raja Ular Lapis Baja Perak. Seketika, para tetua ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Apa artinya bagi murid luar membunuh Raja Ular Lapis Baja Perak? Semuanya terlalu jelas. Ini jelas merupakan tindakan yang menantang surga. Lulus, sudut mulut tetua kedua bergerak-gerak, dan dia tersenyum pahit. Jauh melebihi persyaratan misi mereka, bagaimana mungkin itu tidak dianggap sebagai kemenangan. Melihat penampilan Wang Chen yang malu, dia menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Orang ini benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Dia benar-benar mencari masalah dengan Raja Ular Lapis Baja Perak tanpa alasan. Mampu sukses kali ini hanya bisa dianggap sebagai keberuntungan. Bahkan di sekte dalam, tidak banyak orang yang bisa membunuh Raja Ular Lapis Baja Perak sendirian. Haha, nak, bagus, bagus, Anda memang orang yang saya hargai. Hahaha. Kali ini, penatua gigi kuning sadar kembali dan sangat gembira, berteriak keras pada Wang Chen. Ku bilang anak ini bisa memberi kita kejutan. Tapi kejutan ini terlalu besar. Elder Witeret Bones mengerutkan bibirnya dan berkata tanpa daya. Staff sekolah Sing Chen juga bersorak. Ini adalah pertama kalinya hasil seperti itu muncul di sekolah Sing Chen. Seorang murid luar yang membunuh binatang iblis peringkat tiga pasti akan dicatat dalam buku sejarah. Wang Chen ini benar-benar bukan manusia. Di bawah, Zilan memandang Wang Chen dengan senyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memandang pemuda yang malu di lapangan dengan ekspresi rumit. Seorang murid luar memburu Raja Ular Lapis Baja Perak, binatang iblis peringkat tiga. Seberapa kuat dia sebenarnya? Bos adalah bosnya, sungguh. Orang ini, tidak, saya harus cepat berlatih, atau saya akan dikalahkan oleh bos. Orang gila perubahan pertama menelan ludahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, mata Liu Xinian penuh kegembiraan dan wajahnya penuh senyuman. Wang Chen sekali lagi memberinya kejutan besar. Membunuh binatang iblis peringkat tiga, ini pasti sesuatu yang layak menimbulkan sensasi. Inilah pria yang kusuka. Dia pasti akan berdiri di puncak benua Tian Suan di masa depan. Anda harus datang dan menemukan saya. Kemudian, Liu Xinian memandang Wang Chen dan bergumam pada dirinya sendiri dengan lemah. Pada saat ini, tidak ada seorang pun penonton yang mengejek penampilan malu Wang Chen. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa kagum. Seolah ini adalah pencapaian pertarungannya yang luar biasa. Baiklah, besiaplah, ayo maju ke babak selanjutnya. Penatua kedua menganggup dan tersenyum. Saat ini, dia memiliki kesan yang baik terhadap Wang Chen. Nak, apakah kamu terluka? Jika Anda terluka, jangan ikut serta dalam babak berikutnya. Perubahan pertama, Penatua agung mengerutkan kening dan bertanya. Kalimat ini membuat Wang Chen gugup. Bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi di babak selanjutnya? Bukankah itu setara dengan secara otomatis melepaskan kesempatan untuk memasuki Sekte Dalam? Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Berapa lama dia menunggu hari ini? Berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk hari ini? Bagaimana dia bisa menyerah pada saat kritis ini? Bahkan jika dia harus merangkak, dia harus merangkak ke dalam Sekte Dalam. Hei hei, jangan gugup. Namun, saya merasa karena Anda dapat membunuh binatang iblis tingkat ketiga, Anda memiliki kemampuan untuk memasuki Sekte Dalam. Tidak perlu ada penilaian. Jika Anda merasa tidak nyaman untuk berpartisipasi di babak berikutnya, Anda dapat langsung masuk ke Sekte Dalam. Saya yakin semua tetua tidak akan keberatan. Melihat penampilan Wang Chen yang gugup, tetua agung tersenyum dan berkata kepadanya. Kemudian, dia menoleh ke para tetua lainnya dengan tatapan tajam. Itu pasti, kamu bisa memasuki Sekte Dalam secara langsung dengan membunuh binatang iblis tingkat ketiga. Tetua kedua memimpin dan berkata. Keduanya pasti sedikit khawatir Wang Chen akan terluka setelah membunuh binatang iblis tingkat ketiga, yang akan mempengaruhi penampilannya di babak berikutnya. Bagaimanapun, binatang iblis tingkat ketiga tidak mudah untuk dihadapi. Belum lagi Wang Chen, yang merupakan murid luar, bahkan di antara murid dalam, tidak semua orang bisa melakukannya. Melihat penampilan Wang Chen yang malu, tidak sulit membayangkan betapa intensnya pertempuran itu. Tidak keberatan. Hehehe, tentu saja tidak keberatan. Para tetua lainnya dengan cepat mengutarakan pendapat mereka. Cara mereka memandang Wang Chen menjadi sangat ambigu. Masuk ke sekte dalam secara langsung. Wow, Wang Chen akan mendapat penghasilan besar kali ini. Seketika itu, seseorang di bawah berkata dengan iri. Dapatkan penghasilan besar. Jika Anda mampu, Anda juga bisa membunuh binatang iblis tingkat ketiga. Saya yakin para tetua juga akan mengizinkan Anda memasuki sekte dalam. Bibir mereka bergerak-gerak. Beberapa orang memandang orang-orang yang mengucapkan kata-kata itu dengan jijik. Hehehe, itu benar, dia memang punya kemampuan. Seketika itu, mereka yang iri dan iri tidak bisa berkata-kata. Wang Chen telah menaklukkan semua orang dengan kemampuannya. Tidak perlu, tidak apa-apa, aku bisa berpartisipasi. Saya ingin mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk masuk. Yang mengejutkan adalah Wang Chen justru menolak permintaan para tetua dan bersikeras untuk berpartisipasi di babak kompetisi berikutnya. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, kerumunan kembali gempar. Banyak orang yang tidak percaya. Dia benar-benar melepaskan kesempatan sebesar itu. Tidak ada yang bisa mengerti. Di sisi lain, tetua agung dan tetua kedua memperlihatkan ekspresi puas di mata mereka dan tersenyum puas. Tidak sombong dalam kemenangan dan tidak putus asa dalam kekalahan, inilah bibit terbaik. Ini adalah kandidat yang bisa menempuh jalur seni bela diri yang lebih panjang. Tapi tubuhmu, penatua gigi kuning bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. He he, aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Oh iya, dalam perjalanan pulang, ada tiga orang yang merampokku dalam perjalanan pulang. Saya baru saja bertarung dengan ular lapis baja perak, jadi saya tidak punya banyak kekuatan batin sejati yang tersisa. Saya hanya bisa menjatuhkan mereka dan membuangnya keluar. Kalian cepat pergi dan lihat. Lalu, memikirkan tiga seniman bela diri yang telah diaurus sebelumnya, Wang Chen tersenyum pahit. Tiga orang merampokmu dalam perjalanan pulang. Kali ini, beberapa tetua bertanya dengan ekspresi buruk. Iya, dua seniman bela diri sejati tingkat kedua dan satu seniman bela diri sejati tingkat pertama. Wang Chen tersenyum pahit. Ketiga orang itu, lupakan saja, jangan khawatir. Saya akan mengirim seseorang untuk menemukannya. Penatua Agung tersenyum pahit. Setelah membunuh ular lapis baja perak, dia masih bisa menghadapi serangan tiga seniman bela diri sejati. Orang abnormal macam apa ini? Ketika yang lain mendengar kata-kata Wang Chen, mereka memutar mata. Hancurkan mereka dan buang ke pinggir jalan. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan oleh murid luar? Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan oleh seseorang yang baru saja membunuh ular lapis baja perak? Membunuh ular lapis baja perak sudah cukup menantang surga, tetapi setelah membunuh ular lapis baja perak, dia benar-benar bisa menangani perampokan tiga orang. 167. Bos benar-benar bukan manusia, benar-benar mesum. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Mendengar kalimat terakhir Wang Chen, Kuang Ren tidak bisa menahan tangisnya. Orang ini sangat kuat. Siang Kiankan bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan aneh di matanya ketika tidak ada yang memperhatikan. Liu Xinyan benar-benar ditaklukkan dan menatap Wang Chen dengan tatapan aneh di matanya. Terutama ketika Wang Chen menolak manfaat dari para tetua Sekte Dalam. Memilih untuk memasuki Sekte Dalam dengan kekuatannya sendiri menyentuh Liu Xinyan sekali lagi. Bahkan Zilan pun mau tidak mau tenggelam dalam pikirannya. Wang Chen, kamu sangat kuat. Xin, R tidak salah menilaimu. Di kejauhan, Liu Yuan Xiu memandang Wang Chen dan diam-diam menghela nafas sambil bergumam pada dirinya sendiri. Saya harap Anda bisa tumbuh dewasa secepat mungkin. Kalau tidak, orang-orang tua itu akan mendapat masalah denganmu. Pada saat itu, Siner lah yang akan mendapat masalah. Lalu, seolah memikirkan sesuatu, dia menghela nafas panjang. Bagus, istirahatlah setengah jam. Seleksi putaran selanjutnya akan dilanjutkan. Kemudian, tetua kedua mengumumkan kepada semua orang. Adegan itu berangsur-angsur menjadi tenang dan mayat ular lapis baja perak dengan cepat dibawa pergi. Inti binatang iblis berwarna putih keperakan muncul di tangan Wang Chen. Ini adalah dimengkor pertama yang dia peroleh. Sambil memegangnya di tangannya, dia merasa sedikit bersemangat. Ini adalah bukti kekuatan seseorang. Hanya binatang iblis peringkat ketiga yang bisa memadatkan inti iblis. Mampu mendapatkan inti iblis itu sendiri adalah representasi kekuatan. Ini berarti Wang Chen sekarang dianggap sebagai master yang baik di perbatasan utara. Seniman bela diri dianggap sebagai master kelas satu di perbatasan utara. Selamat. Saat ini, Suanyu berjalan di depan Wang Chen dan berkata dengan ekspresi rumit. Melihat Wang Chen, dia sedikit kecewa. Saat itu, seseorang yang jauh lebih lemah darinya kini telah melampaui dirinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada kekecewaan di hatinya. Meski sama-sama lolos di babak pertama, jarak antara keduanya bisa dilihat oleh siapapun yang jeli. Orang jahat, tidak buruk, benar saja, dia adalah seseorang yang disukai Sister Siner. KR juga datang untuk ikut bersenang-senang, menyebabkan Wang Chen tersenyum pahit. Saya hanya beruntung. Wang Chen berkata dengan rendah hati. Keberuntungan dibangun atas dasar kekuatan. Suanyu berkata dengan sangat serius. Setelah itu, orang-orang lainnya yang telah memasuki penilaian putaran kedua berkumpul untuk memberi selamat kepada Wang Chen. Lagipula, membunuh binatang iblis peringkat ketiga adalah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan di pelataran luar. Bahkan orang-orang sekte luar pun menikmati kemuliaan, sehingga orang-orang sekte dalam tidak akan memandang rendah mereka lagi. Di atas panggung, beberapa tetua berkumpul, mendiskusikan sesuatu. Mereka menundukkan kepala dan berbisik satu sama lain, sesekali melirik ke arah Wang Chen. Sesaat kemudian, tetua pertama berdiri dan meninggalkan tempat latihan seni bela diri, menuju bagian belakang aula. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Setelah berganti pakaian, Wang Chen segera memasuki kondisi kultivasinya. Untuk bersiap menghadapi putaran seleksi berikutnya, dia perlu memulihkan kekuatan inti sejatinya sesegera mungkin. Dalam waktu setengah jam, ditambah dengan pemulihan yang dia alami dalam perjalanan pulang, kekuatan inti sejati di tubuhnya telah pulih hingga sekitar 60 persen. Kecepatan pemulihan seperti ini sungguh mengerikan. Ini adalah efek dari meridiannya yang menahan 108 siklus surgawi setelah dia memasuki ranah seniman bela diri sejati. Sekarang, kecepatan meridiannya mengandung dan menyerap kekuatan inti sejati dua kali lebih cepat dibandingkan orang biasa. Setelah setengah jam, pemandangan kembali tenang. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, tetua kedua perlahan bangkit dan berjalan menuju panggung. Sebelum penilaian putaran kedua dimulai, saya punya pengumuman. Melihat semua orang, tetua kedua berkata ringan dengan sikap dingin. Setelah keputusan kelompok tetua dan persetujuan pemimpin sekte, akan ada beberapa perubahan dalam pemilihan pelataran dalam tahun ini. Kata-kata tetua kedua menyebabkan suasana hening menjadi gempar. Terjadi ledakan diskusi, dan semua orang di bawah memiliki keraguan di wajah mereka. Perubahan apa yang terjadi? Setelah keputusan bulat, kuota seleksi pelataran dalam tahun ini akan ditambah dari dua menjadi tiga. Dengan kata lain, kali ini akan ada tiga kuota untuk memasuki pelataran dalam. Setelah itu, perkataan tetua kedua menyebabkan tempat latihan seni bela diri menjadi gempar. Bertambah satu kuota, ini adalah hal yang langka. Bagaimanapun, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah itu, semua orang sepertinya menyadari sesuatu dan mengalihkan perhatian mereka ke Wang Chen. Mungkinkah keputusan ini berubah karena kemunculan Wang Chen? Setelah itu, banyak orang tidak bisa tidak memandang Wang Chen dengan iri. Itu pasti. Sebelumnya, Wang Chen menolak izin dari kelompok tetua dan tidak langsung memasuki pelataran dalam. Sebaliknya, ia memilih untuk mengikuti seleksi putaran kedua. Karena dialah kelompok tetua memutuskan untuk menambah kuota memasuki pelataran dalam. Namun, kalau dipikir-pikir, kekuatan Wang Chen sudah melampaui standar anggota pelataran luar. Karena aturan asli permainan telah dilanggar, maka perlu dirumuskan ulang aturannya. Pada saat yang sama, pemimpin sekte juga akan berada di sini untuk menyaksikan seleksi putaran kedua. Kali ini, hadiah untuk tiga anggota pelataran dalam seleksi ini akan diberikan secara pribadi oleh pemimpin sekte. Setelah itu, tetua kedua melemparkan bom berat lainnya, yang membuat semua orang bersemangat. Pemimpin sekte telah muncul. Ini adalah hal yang sangat menarik. Kita harus tahu bahwa bahkan murid pelataran dalam biasa hanya bisa bertemu pemimpin sekte sekali atau dua kali setahun. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak bisa melihatnya sekali dalam setengah tahun. Adapun para murid pelataran luar, mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupa pemimpin sekte. Sekarang, pemimpin sekte benar-benar akan muncul. Penonton tentu saja bersemangat, terutama para murid pelataran luar. Bagi mereka, pemimpin sekte itu seperti keberadaan surgawi yang sulit untuk disentuh. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk melihatnya, mereka tentu saja bersemangat. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte sebenarnya akan muncul hari ini. Ya Tuhan, apa aku salah dengar? Sepertinya begitu, orang-orang ini sungguh beruntung. Sepertinya hadiah kali ini tidak buruk. Bukan begitu, karena pemimpin sekte ada di sini, bagaimana hadiahnya bisa buruk? Kali ini, mereka seharusnya menerima tawaran. Mem, ini semua karena Wang Chen. Di bawah panggung, penonton mulai berdiskusi lagi. Mereka dapat menebak bahwa semua ini mungkin karena Wang Chen. Dan tujuan utama kemunculan pemimpin sekte mungkin untuk melihat penampilan Wang Chen. Jenius yang telah melampaui Liu Yuan Xiu ini, dapat dimengerti jika dia menarik perhatian pemimpin sekte. Bagaimanapun, selalu ada kekurangan talenta. Orang jenius bahkan lebih sulit didapat. Saat penatua kedua menyelesaikan kata-katanya, dua sosok berlari menuju panggung dari jauh. Meninggalkan bayangan, mereka berdiri di atas panggung sebelum ada yang bisa bereaksi. Itu adalah Grand Elder dan seorang pria parubaya. Pada saat yang sama, setelah para murid pelataran dalam bereaksi, mereka semua berteriak dengan hormat, Salam, pemimpin sekte. Pemimpin sekte, pria parubaya di depan mereka adalah pemimpin sekte sekolah Sing Chen, ayah Tai Ming, Tai Yun Song. Melihatnya, Wang Chen merasakan darahnya mendidih. Dia mengenakan jubah panjang berwarna hijau sederhana, rambut panjangnya berkibar, matanya seperti pisau, dan sedikit keteguhan dan dingin terlihat di wajahnya yang berbentuk bagus. Dia memancarkan aura superior dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat orang terdorong untuk memujanya. Seolah-olah seluruh bidang seni bela diri ditutupi oleh auranya saat ini, sombong dan agung. Seolah merasakan tatapan Wang Chen, pria parubaya itu menoleh dan menatapnya. Mata mereka bertemu, dan seketika, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke langit berbintang yang luas. Itu adalah kekacauan, dan dia tidak bisa melihat tepi sekelilingnya dengan jelas. Itu sangat luas dan dalam, lebih besar dari seluruh langit, dan memancarkan aura keagungan. Wang Chen mau tidak mau tenggelam ke dalamnya. Seketika, Wang Chen merasa seolah-olah dunianya telah berubah menjadi ketiadaan, dan segalanya menjadi kacau. Energi spiritualnya tersedot ke dalamnya secara tak terkendali, seolah-olah seluruh tubuhnya akan tersedot hingga kering. Dia dengan cepat menggelengkan lidahnya dengan keras, lalu menoleh ke belakang, menghindari tatapan yang dalam dan tajam itu. Saat ini, Wang Chen menyadari bahwa dia basah oleh keringat dingin, dan bagian belakang kemejanya sudah basah kuyuk. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia melihat ke depan lagi. Pria itu telah menarik kembali pandangannya yang dalam, dan dia tersenyum pada Wang Chen, menganggupkan kepalanya secara halus sebagai salam. Ada sedikit kekaguman di matanya yang sulit dideteksi. Melihat pria itu, Wang Chen menunjukkan ekspresi kagum. Ini adalah orang yang kuat. Ini adalah orang yang sangat kuat. Hanya dengan melihat, dia bisa dengan mudah mengintimidasi dia. Anak kecil ini lumayan. Aku datang ke sini bukan tanpa alasan. Di atas panggung, melihat orang-orang di bawah yang sedang membungkuh, pria itu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka bersantai. Dia kemudian menoleh ketetua agung di sampingnya dan berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. He he, benar juga, anak ini dapat dianggap sebagai harta karun sekolah Sing Chen kita. Kali ini, kontribusi penatua kedua tidak dapat diabaikan. Melihat pemimpin sekte juga mengakui Wang Chen, tetua agung berkata dengan gembira. Penatua kedua, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Tai Yun Song menganggup puas. Mampu menghidupkan kembali orang seperti Wang Chen dari luar memang merupakan kontribusi yang besar. Kemudian, Tai Yun Song memperlihatkan senyuman lucu. Jika sekte-sekte yang salah itu tahu bahwa Wang Chen, yang telah mereka tinggalkan, telah bersinar begitu terang di sekolah Sing Chen, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki. Baiklah, biarkan semuanya santai. Biarkan seleksi putaran berikutnya dimulai. Saya ingin melihat seberapa kuat anak kecil ini. Tai Yun Song tersenyum dan menginstruksikan tetua agung. Kemudian, dengan isyarat dari tetua agung, tetua kedua berjalan ke depan panggung dan berkata, seleksi putaran kedua dimulai. Putaran seleksi ini akan dilakukan melalui pertarungan. Tiga orang terkuat terakhir akan memasuki sekte dalam. Ini adalah praktik yang biasa dilakukan sekolah Sing Chen. Setiap tahun, topik seleksi putaran pertama mungkin berubah, tetapi putaran kedua tidak akan pernah berubah. Seleksi putaran kedua adalah kompetisi kekuatan. Ini juga untuk mencegah orang berbuat curang. Bagaimanapun, peringkat di daftar bintang dapat bergantung pada orang lain untuk masuk 30 besar atau 10 besar untuk mendapatkan kesempatan masuk ke sekte dalam. Berburu binatang iblis juga bisa bergantung pada keberuntungan, tapi itu jelas tidak mungkin dilakukan dalam kompetisi. Di bawah pandangan para tetua, kekuatan seseorang dapat dilihat secara sekilas. Tidak mungkin untuk menipu. Jika orang itu ketahuan, dia akan mendapat masalah. Oleh karena itu, tidak ada yang berani meremehkannya dalam kompetisi seperti itu. Setelah itu, mereka melakukan undian. Termasuk Wang Chen, total ada enam orang yang mengikuti seleksi putaran kedua, dan mereka dibagi menjadi tiga grup untuk bersaing. Pemenang dari tiga grup dan empat orang terkuat dari tiga grup lainnya yang gagal akan memasuki kompetisi putaran kedua. Dari sana, mereka akan mendapatkan peringkat akhir. Tiga orang teratas akan memasuki sekte dalam dan menerima hadiah. Lawan Wang Chen di babak pertama adalah artis bela diri sejati peringkat dua, peringkat ke-19 dalam daftar bintang sekte luar. Kekuatannya tidak terlalu kuat. 168. Angin dingin berdesir, dan debu beterbangan kemana-mana. Di lapangan seni bela diri sekte dalam sekolah Singchen, kepala semua orang gemetar. Bagian tengah lapangan kini telah dikosongkan, dan seleksi putaran kedua akan segera dimulai. Di pertandingan pertama, Xuanyu dari Tianming melawan artis bela diri sejati peringkat dua dari tim mereka. Sekarang Xuanyu adalah artis bela diri sejati peringkat empat, dia memiliki keunggulan absolut. Setelah pertandingan singkat, hasilnya langsung jelas, dan Xuanyu langsung menang. Di pertandingan kedua, KR melawan artis bela diri sejati peringkat tiga tanpa tim, peringkat enam belas di daftar bintang. Pertarungan keduanya terbilang sengit, dan sesaat suasana di lapangan langsung heboh. KR mengandalkan teknik bela diri yang kuat untuk menang dengan mudah pada akhirnya, dan dia tidak menemui banyak masalah. Bagaimanapun, teknik bela diri dan teknik budidaya dengan peringkat yang sama, seniman bela diri sejati pasti akan memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran. Semakin kuat teknik budidaya dan semakin kuat teknik bela diri, akan semakin menguntungkan. Dapat dilihat bahwa teknik budidaya KR sangat kuat, dan itu juga sangat cocok untuknya. Setidaknya itu adalah teknik budidaya tingkat bumi tingkat menengah ke atas. Inilah yang dikatakan Lin Zhan kepada Wang Chen. Terlihat identitas KR juga tidak biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki teknik budidaya tingkat bumi tingkat menengah ke atas dan di atasnya? Salah satu dari mereka adalah sesuatu yang dikejar dan diperebutkan oleh ribuan orang, dan tidak mungkin memilikinya tanpa dasar tertentu. Dengan kombinasi teknik kultivasi dan teknik bela diri yang kuat, kemenangan tentu saja tidak menjadi masalah. Wang Chen tidak bisa tidak memuji gaya bertarung ringannya. Dia memang sangat kuat, dan gaya bertarung seperti ini juga menyebabkan lawannya sangat menderita. Di pertandingan ketiga, Wang Chen melawan artis bela diri sejati peringkat dua itu. Sejak Wang Chen menunjukkan kekuatannya dan membunuh binatang iblis peringkat tiga, semua orang hampir bisa menebak hasil pertandingan tanpa berpikir. Dan artis bela diri sejati itu memandang Wang Chen dengan ekspresi tertekan. Dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya karena bertemu Wang Chen. Jika dia bisa, dia lebih suka menghadapi Xuanyu daripada menghadapi orang aneh seperti Wang Chen. Di bawah delapan belas telapak tangan gelombang tumpang tindih milik Wang Chen, dia tidak punya waktu untuk menolak. Dalam sekejap, dia langsung memilih untuk mengaku kalah, meninggalkan lapangan latihan seni bela diri dengan ekspresi kecewa. Wang Chen telah memperoleh kesempatan untuk memasuki babak kedua. KR, Xuanyu, dan Wang Chen, ketiganya langsung memasuki babak kedua, yang juga berarti ketiga orang ini pada dasarnya sudah memasuki sekte dalam. Tempat terakhir diraih oleh lawan KR, prajurit sejati peringkat tiga. Setelah mengalahkan dua lainnya, ia pun memasuki babak kedua kompetisi tersebut. Namun, tidak ada yang optimis terhadapnya. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa mengalahkan KR, apalagi saat menghadapi Wang Chen dan Xuanyu. Di babak kedua, lawan Wang Chen adalah prajurit sejati peringkat tiga ini. Dan KR menghadap Xuanyu. Meskipun konsumsi energi sebenarnya sangat besar, di bawah telapak gelombang tumpang tindih, Wang Chen tidak memiliki masalah mengalahkan orang ini, secara langsung memastikan kualifikasi untuk memasuki sekte dalam. Adapun pertarungan KR dan Xuanyu, itu menjadi titik fokus. Namun, melihat penampilan kedua orang tersebut, terlihat bahwa mereka jauh lebih santai. Sejak tetua kedua mengumumkan bahwa kuota untuk memasuki sekte dalam meningkat dari dua menjadi tiga, kedua orang itu menjadi santai. Jika sebelumnya, kedua orang itu pasti akan bertarung sengit, dan pemenang harus ditentukan. Bagaimanapun, keduanya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Wang Chen. Wang Chen memasuki sekte dalam praktis merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Keduanya hanya bisa bertarung memperebutkan tempat lainnya. Keduanya pasti tidak akan menyerah. Tapi sekarang berbeda, penambahan satu tempat secara praktis disiapkan khusus oleh Dewan Tetua untuk Wang Chen. Sedangkan untuk dua tempat lainnya, keduanya melihat harapan. Masih ada satu musuh terakhir yang harus dihadapi, jadi keduanya tidak mau bertarung sampai mati. Jika ini yang terjadi, hal itu hanya akan membuat orang lain mendapat manfaatnya. Setelah pertarungan sengit, kekuatan KR masih kalah dengan Xuanyu. Dia memilih untuk mengakui kekalahan secara langsung dan mengirim Xuanyu ke sekte dalam. Dan dia harus bertarung dengan lawan yang bertarung sebelumnya untuk mendapatkan tempat lainnya. Situasinya sudah cukup jelas. Wang Chen dan Xuanyu langsung memasuki sekte dalam. Selama tidak ada masalah dengan tempat terakhir, itu pasti milik KR. Kemudian, kompetisi putaran ketiga langsung dimulai. KR menghadapi seniman bela diri sejati peringkat tiga itu dan sekali lagi memilih untuk menggunakan metode pertarungan memutar sebelumnya, menggunakan teknik kultivasi dan teknik bela diri yang kuat untuk menang. Kali ini, seniman bela diri sejati peringkat tiga itu juga tahu bahwa itu adalah momen paling kritis. Jika dia gagal, tidak ada yang tersisa. Jadi, bertarunglah sampai mati. Pertarungannya bisa dikatakan intens, namun pada akhirnya, skill KR masih satu tingkat lebih tinggi. Dalam pertarungan sengit, dia memperoleh kemenangan terakhir tanpa ada kecelakaan. Meski mengalami sedikit cedera akibat serangan balik gila lawan, hal itu juga memungkinkan KR mengunci kesempatan terakhir untuk memasuki sekte dalam. Ini dianggap sebagai kompensasi. Di bawah, melihat hasilnya keluar, Liu Xinian dan Xi Lan menghela nafas lega. Mereka saling memandang dan menunjukkan sedikit senyuman. KR dan Wang Chen sudah mengunci tempat untuk memasuki sekte dalam. Ini adalah kenyamanan terbesar. Dan Hong Xiu sepertinya menjadi tim paling populer dalam sekejap. Semua orang tidak bisa tidak melihatnya. Kali ini, Hong Xiu, Xi Yang Kian Kan, Liu Xinian, Xi Lan, dan Mat Man langsung mendapatkan tempat untuk memasuki sekte dalam. Selain tempat yang diperoleh Wang Chen dan KR, itu setara dengan enam orang memasuki sekte dalam dalam waktu satu tahun. Mereka layak menjadi yang terkuat. He he, ini final, bos akan muncul. Di samping, kata Mat Man bersemangat. Seolah-olah dia akan bangkit dan melawan dirinya sendiri. Sangat ingin mencoba. Iya, ini akan segera dimulai. Xi Lan hanya bisa menghela nafas dan sedikit mengernyit. Melihat Wang Chen dan Xuanyu yang memasuki arena, Xuanyu sekarang menjadi seniman bela diri sejati peringkat 4 sementara Wang Chen hanya seniman bela diri sejati peringkat 3. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin Wang Chen benar-benar bisa mengalahkan Xuanyu. Namun, situasinya sekarang sangat berbeda. Wang Chen saat ini sepertinya tidak dalam kondisi baik. Setelah membunuh Raja Ular Lapis Bajaperak, dia seharusnya terluka. Ditambah dengan konsumsi True Essence, apakah dia masih bisa menang? Liu Xinian juga mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Meskipun dia sangat percaya pada Wang Chen, tidak dapat dihindari bahwa dia khawatir saat ini. Setelah mengalami pertarungan besar dengan Raja Ular Lapis Bajaperak, apakah dia masih bisa bertahan? He he, tenang saja, siapa bosnya? Jangan khawatir, dia pasti menang. Orang gila mengatupkan bibirnya dan berkata tanpa khawatir sedikitpun. Bos, ayolah, kalahkan orang ini untukku. Kemudian, orang gila meraum dengan tidak hati-hati. Suaranya menyebar ke seluruh arena seni bela diri, menyebabkan banyak orang memutar mata. Namun, pria ini tidak peduli sama sekali. Saudari Zilan, Saudari Siner. Pada saat ini, KR, yang telah menyelesaikan pertempuran dan memastikan lokasi sekte dalam, berlari ke arah mereka dengan penuh semangat. Terlihat dia sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Setelah memastikan tempat sekte dalam, seluruh tubuhnya menjadi santai. Pertandingan orang jahat akan segera dimulai. Melihat pertandingan yang akan dimulai, KR bergumam pada dirinya sendiri setelah menyapa mereka. He he, apa menurutmu si kecil masih bisa melakukannya kali ini? Di atas panggung, Elder Yellowteed juga bertanya kepada Elder Withered Bones dengan senyuman sinis. Jika lain waktu, pasti tidak akan ada masalah. Sekarang kekuatan esensi sejati anak ini sedikit lemah, sulit untuk mengatakannya. Mari kita lihat, mari kita lihat, kata Elder Withered Bones tak berdaya sambil memutar matanya. Pada saat yang sama, pemimpin sekte sekolah Sing Chen Tai Yun Song membuka matanya dan melihat ke arah arena. Dia tidak menonton pertarungan sebelumnya. Mungkin hanya pertandingan terakhir ini yang bisa menggugah minatnya. Pada saat ini, pemandangannya tampak sedikit menyedihkan, dan semua orang menantikan kesempatan Wang Chen untuk tampil lagi. Di arena, Wang Chen dan Suan Yu berdiri berhadapan. Aura di tubuh mereka melonjak seketika dan menyebar ke sekeliling. Dan mereka dapat dengan jelas merasakan Aura Wang Chen saat ini telah ditekan oleh Suan Yu. Hei hei, bos pasti menang. Jangan khawatir, bos bisa mengalahkan Xiaohu ketika dia masih menjadi pejuang sejati peringkat dua, apalagi Suan Yu saat ini. Itu sangat mudah. Melihat wajah khawatir ketiga gadis di sekitarnya, Mat Man menghibur mereka dengan acuh tak acuh. Di matanya, tidak ada orang lain selain Wang Chen. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Siang Kian Kan dan Liu Xinian. Hei, Gendut, kenapa kamu diam saja hari ini? Orang gila mengerutkan bibirnya. Melihat ketiga gadis itu mengabaikannya, dia menoleh dan menatap Siang Kian Kan. Hari ini, Siang Kian Kan sangat pendiam. Jarang sekali dia tidak berbicara. Enyah, saya merasa terganggu. Anda bilang, jika saya masuk sekte dalam, lalu bagaimana dengan berita yang laris di sekte luar? Starbed tidak berguna bagiku, bukan? Hai, baru-baru ini saya sedang mempertimbangkan apakah akan mencari penggantinya. Lalu, saya masih memikirkan bagaimana berbisnis di sekte di, dalam setelah memasuki sekte dalam. Kemudian, dia melihat Siang Kian Kan berkata dengan sangat serius. Kalau begitu lupakan saja, pikirkan baik-baik. Orang gila memutar matanya dan berkata, Gemuk, kamu keterlaluan. Masih seperti ini. Setelah memasuki sekte dalam, tidak ada perubahan sama sekali. Masih memikirkan cara mendapatkan item. Tidak kusangka kamu bisa memikirkannya. Kr di sampingnya mau tidak mau menyelah. Kata-kata Siang Kian Kan yang tiba-tiba membuat beberapa gadis tersenyum. Orang ini benar-benar meresap kemana-mana. Dia sudah mulai memikirkan masalah sekte dalam, dan dia tidak lupa mengambil keuntungan dari sekte luar. Tidak disangka dia bisa memikirkan kedua sisi pada saat yang bersamaan. Sekarang, bahkan jika Starbed diberikan kepadanya, apakah itu berguna? Apa yang Anda tahu? Saksikan kompetisinya dengan cermat. Jika anak itu tidak bisa menang, jangan biarkan dia melihatku lagi. Jika dia bahkan tidak bisa menang melawan Suanyu, apakah dia masih bisa dianggap saudaraku? Siang Kian Kan berkata dengan tidak senang saat dia melihat gadis-gadis itu mulai mengejeknya. Hei, gendut, kamu tidak bilang, kamu akhirnya berada pada gelombang yang sama denganku lagi. Siapa bosnya? Jika dia bahkan tidak bisa menangani Suanyu, apakah dia masih bosku? Kali ini, Matman dan Siang Kian Kan tiba-tiba menjadi ramah. Tingkah laku keduanya yang lucu membuat ketiga gadis itu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, kompetisi akan segera dimulai. Buruan tonton, biarkan mereka menjadi sombong. Di arena, suasana seakan membeku saat ini. Melihat adegan ini, K.R. buru-buru berkata pada Zilan dan Liu Xinian. 169. Bertarung. Berdiri di hadapan Wang Chen, menatap Wang Chen, Suanyu berteriak dengan sungguh-sungguh. Pertarungan terakhir masih tergambar jelas di benaknya. Dia gagal terakhir kali. Bagaimana kalau hari ini, sekarang dia adalah artis bela diri sejati peringkat 4, apakah dia memiliki kekuatan untuk bertarung? Ini membuat Suanyu sedikit menantikannya. Bertarung. Wang Chen menjawab tanpa ragu sedikitpun. Pertarungan seperti itu, dia tidak akan mundur sama sekali. Di dalam tubuhnya, faktor suka berperang di kedalaman garis keturunannya mulai membaras saat ini, membuat darahnya mendidih dan dipenuhi semangat juang. Energi esensi sebenarnya dalam dantiannya masih sekitar 60%. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya bisa bertahan hingga akhir pertempuran ini. Sekarang Suanyu adalah artis bela diri sejati peringkat 4, Wang Chen tentu saja tidak punya alasan untuk mundur. Pertarungan ini harus dilakukan dan harus dimenangkan. Ketika suaranya jatuh, kedua orang itu saling menerkam pada saat yang hampir bersamaan. 18 telapak gelombang bertumpuk. Dengan teriakan ringan, telapak tangan Wang Chen bergemuruh. Angin palem memenuhi langit. 18 staking wolf ditampilkan tanpa ragu sedikitpun. Sebaliknya, Suanyu juga menampilkan teknik bela diri terkuatnya. Dalam sekejap, serangkaian suara siulan rendah datang, membawa aura siulan saat itu langsung menuju ke arah Wang Chen. Bang, bang, bang. Saat mereka naik, kedua orang itu memilih metode konfrontasi yang paling kejam. Tinju dan telapak tangan berpotongan. Suara gemuruh terdengar di telinga, seolah guntur mendalam surga kesembilan meledak tanpa henti. Menumpuk telapak gelombang, tidak menyangka bahwa dia benar-benar mengembangkan teknik bela diri ini. Setelah melihat staking wave palem yang ditampilkan oleh Wang Chen dengan jelas, Alistai Yunsong sedikit berkerut saat dia berkata dengan terkejut. Staking wave palem tidak bisa dianggap sebagai teknik bela diri kelas atas di sekolah Sing Chen, tapi itu benar-benar dianggap di atas rata-rata. Saat itu, senior itu mengandalkan staking wave palem untuk menampilkan 36 staking wafes. Mengandalkan staking wave palem ini, bisa dikatakan angin dan air naik, meninggalkan reputasi termasyur di benua tersebut. Sayangnya, setelah senior itu, staking wave palem menurun. Meskipun ada cukup banyak orang yang membudidayakan telapak gelombang susun, namun tidak ada seorang pun yang mampu mencapai ketinggian itu lagi. Ya, 18 telapak gelombang bertumpuk. Anak ini berkembang dengan sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin benar-benar bisa menampilkan 36 telapak gelombang bertumpuk. Tetua pertama juga menghela nafas secara emosional di sampingnya. 36 telapak tangan gelombang tumpang tindih. Apakah Anda tidak menantikan 72 telapak tangan gelombang tumpang tindih yang terkuat? Mendengar perkataan tetua pertama, Tai Yun Song bertanya sambil bercanda. 72 gelombang berlapis. Pada titik ini, sosok tetua agung berhenti, dan sedikit desahan muncul di sudut mulutnya. Itu sulit. Tidak ada seorang pun yang pernah berkultivasi hingga tingkat itu. Telapak gelombang tumpang tindih ini awalnya adalah teknik bela diri tingkat tinggi tingkat bumi. Itu karena tidak ada seorang pun yang bisa berkultivasi hingga tingkat ini sehingga perlahan-lahan menurun. Mampu berkultivasi hingga 50 gelombang bertumpuk sudah sebanding dengan teknik bela diri peringkat bumi tingkat tinggi. Jika dia mengolah 72 gelombang yang tumpang tindih, itu akan setara dengan teknik bela diri tingkat surga. Teknik bela diri peringkat surga. Haha, ini sangat jarang. Sekolah Singchen kami hanya memiliki satu. The Great Elder dipenuhi dengan emosi saat ini. Apakah dia punya panduan rahasia penempaan tubuh? Kata-kata tetua agung juga menyebabkan Tai Yun Song menghela nafas tanpa henti. Telapak gelombang tumpang tindih ini adalah keterampilan bela diri yang sangat kuat, namun persyaratannya terlalu tinggi. Persyaratan pada tubuh manusia sangat keras sehingga hampir mustahil untuk dikembangkan. Selama bertahun-tahun, ada cukup banyak orang yang telah berkultivasi, namun selain senior yang telah berkultivasi hingga 36 gelombang berlapis, sepertinya orang terbaik hanya berkultivasi hingga tingkat 30 gelombang berlapis. Tidak, saat itu, kamu memintanya padaku. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Berbicara tentang panduan rahasia pemurnian tubuh, tetua agung tersenyum pahit. Dia tidak terkejut jika Tai Yun Song menanyakan hal ini. Lagi pula, begitu dia mengolah telapak gelombang yang tumpang tindih, jika dia tidak memiliki panduan rahasia pemurnian tubuh yang bagus untuk membantunya meningkatkan kekuatan tubuhnya, akan menjadi tidak realistis baginya untuk menampilkan kekuatan telapak gelombang yang tumpang tindih. Di sini, jika dia menginginkannya lain kali, aku akan memberikannya. Bahkan teknik tempering tubuh petir surgawi dapat diberikan. Itu yang aku katakan, saya sangat menantikan tingkat kultivasi anak kecil ini, kata Tai Yun Song sambil tersenyum. Penempaan tubuh guntur surgawi. Penatua pertama terkejut ketika dia mendengar tentang manual bodi tempering ini. Teknik pemurnian tubuh guntur surgawi jelas merupakan salah satu teknik rahasia di sekolah Singchen. Nilainya bahkan bisa dibandingkan dengan teknik budidaya kelas surga. Orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk mengolahnya sama sekali. Bahkan di sekolah Singchen, hanya sedikit orang yang berhak mengolahnya. Dia tidak berpikir bahwa pemimpin sekte akan begitu murah hati kali ini dan membiarkan Wang Chen mengolahnya. Tapi yang dia inginkan adalah tempering tubuh guntur surgawi. Penatua pertama menghela nafas, dan tersenyum pahit. Penempaan tubuh guntur surgawi. Kali ini, Tai Yun Song juga mengerutkan kening dalam-dalam, merasa sedikit tidak percaya. Saya tidak pernah berpikir bahwa masih akan ada seseorang yang mengingat tempering tubuh guntur surgawi sekolah Singchen kita. Sepertinya harus ada ahli di balik anak kecil ini. Aku benar-benar tidak bisa memberikannya padanya. Lupakan saja, bukankah tingkat tubuh surgawi akan dibuka kali ini. Apakah dia dapat menemukannya atau tidak, itu tergantung pada keberuntungannya. Jika dia bisa menemukannya, dia bisa menganggap dirinya beruntung. Jika dia tidak dapat menemukannya, biarkan dia mengolah pemurnian tubuh guntur surgawi. Kata Tai Yun Song setelah hening beberapa saat. Di bawah, pertarungan antara Wang Chen dan Suan Yu sangat intens. Pertarungan antara mereka berdua secara langsung meninggalkan teknik mewah itu, dan malah menggunakan metode serangan paling langsung. Pertarungan semacam ini seringkali merupakan yang paling intens, dan juga merupakan karakteristik khusus dari sekolah Singchen. Jurus yang dilahirkan untuk berperang adalah jurus yang paling langsung, dan merupakan jurus yang memiliki kekuatan penghancur paling besar. Di bawah 18 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, Wang Chen menduduki posisi tertinggi, dan dengan kejam menekan Suan Yu. Pada saat ini, hati Suan Yu dipenuhi dengan keheranan. Semakin banyak mereka bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Baru sekarang dia menemukan bahwa setelah dia menerobos, meskipun kekuatannya meningkat, Wang Chen juga meningkat. Bukan hanya tidak memperkecil jarak di antara keduanya, malah semakin melebar. Saat ini dia sama sekali bukan tandingan Wang Chen. Terutama ledakan cahaya azure milik Wang Chen. Setelah menyaksikannya beberapa kali, dia sangat memahami kekuatan dari gerakan itu. Saat ini, Wang Chen belum melepaskannya, dan begitu dia melepaskannya, hasilnya bisa dibayangkan. Mengenai gerakan itu, dia yang sekarang tidak mempunyai perlawanan sedikit pun. Namun, dia tidak tahu bahwa Wang Chen yang sekarang bukannya tidak ingin melepaskan ledakan cahaya biru langit. Bahkan jika dia ingin melepaskannya, dia juga tidak berdaya untuk melakukannya. Ledakan cahaya azure membutuhkan terlalu banyak energi esensi sejati. Saat ini, energi esensi sejati miliknya tidak mampu menyingkat ledakan cahaya biru langit yang efektif. Faktanya, dia harus mengakhiri pertempuran itu secepat mungkin. Terus berlarut-larut, situasinya akan berkembang ke arah yang menguntungkan Suanyu. Anak kecil ini sudah belajar bagaimana mengendalikan kekuatannya. Di atas panggung, Tai Yun Song mengerutkan bibirnya dan berkata sambil menghela nafas. Ya, anak kecil ini benar-benar mampu memberikan kejutan kepada orang-orang setiap saat. Dia benar-benar belajar bagaimana mengendalikan kekuatannya. Menonton begitu lama, tetua kesatu dengan jelas mengetahui hal ini juga dan berkata dengan terkejut. Kemudian, keduanya bertukar pandang, keduanya bisa melihat jejak keterkejutan dan kekaguman dari mata pihak lain. Seorang seniman bela diri sejati yang bisa mulai mengendalikan kekuatannya, orang seperti itu benar-benar jenius yang langka. Kali ini aku tidak datang dengan sia-sia. Tai Yun Song bergumam pada dirinya sendiri. Wang Chen memang memberinya terlalu banyak kejutan. Sepertinya hadiah kali ini harus diubah. Lalu, dia bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Tidak perlu melanjutkan. Saya kalah. Di bawah panggung, Suan Yu, yang ditekan dengan kuat, memisahkan jarak antara kedua belah pihak setelah beberapa situasi berbahaya. Dia berkata kepada Wang Chen dengan ekspresi sedih. Setelah berjuang sekian lama, sekilas hasilnya terlihat jelas. Dia sama sekali bukan tandingan Wang Chen. Aura agung itu benar-benar menekannya. Tidak ada manfaatnya melanjutkan. Dia, Suan Yu, bukanlah tipe orang yang tidak mengetahui keterbatasannya sendiri. Dia telah menggunakan semua metode dan gerakan yang seharusnya digunakan, tetapi tidak ada efek apapun. Di depan serangan Wang Chen, dia hanya bisa lelah bertahan dan menghindar. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk melakukan serangan balik sama sekali. Selain itu, ini karena Wang Chen telah bersikap lunak beberapa kali. Kalau tidak, dia yang sekarang mungkin sudah lama terluka. Lebih penting lagi, ini adalah hasil ketika kondisi Wang Chen tidak dalam kondisi terbaiknya setelah membunuh binatang iblis tingkat 3 dan mengeluarkan energi esensi sejati dalam jumlah besar. Jika Wang Chen berada di puncaknya, apa hasilnya? Bisa dibayangkan. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Meskipun dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa Wang Chen sangat kuat dan berbakat. Seniman bela diri sejati tingkat 3 bisa menekan artis bela diri sejati tingkat 4. Orang seperti itu tidak dapat ditemukan. Hanya poin ini saja yang layak membuat dia mengagumi Wang Chen. Melihat Suanyu mengaku kalah, tempat itu bergolak. Wang Chen tidak mengecewakan dan memperoleh tempat pertama dalam kompetisi, mengalahkan Suanyu dan naik ke puncak. Mengenai pengakuan kekalahan Suanyu, tidak ada yang merasa dia memalukan. Yang dirasakan semua orang adalah Wang Chen terlalu kuat. Orang mengerikan seperti itu seharusnya tidak muncul di sekte luar sebagai kepala. Penampilannya secara langsung merusak keseimbangan sekte luar. Sekte dalam adalah tempatnya. Sejak Suanyu mengaku kalah, tetua kedua secara alami naik ke panggung untuk mengumumkan hasil kompetisi. Pada akhirnya, Wang Chen memperoleh tempat pertama, Suanyu kedua, dan ke-R ketiga. Ketika tetua kedua mengumumkan bahwa ketiga orang tersebut memperoleh kualifikasi untuk memasuki sekte dalam, semua orang bersorak dan bergembira. Bosnya adalah bosnya. Benar-benar tidak banyak orang yang bisa memaksa Suanyu mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Orang gila menghela nafas. Siang Kiankan juga menunjukkan senyuman tipis, lalu menundukkan kepalanya dan terus merenung. Sepertinya dia masih memikirkan rencana menghasilkan uang. Liu Xinyan penuh senyuman, matanya penuh kemegahan. Melihat tubuh Wang Chen yang berdiri di lapangan seperti dewa perang, wajahnya sedikit memerah. Tidak ada keraguan bahwa Wang Chen adalah orang paling menonjol dalam pemilihan sekte dalam kali ini. Membawa Raja Ular Lapis Baja Perak kembali, menolak godaan untuk langsung memasuki sekte dalam, bertarung dengan berani, mengatasi semua kesulitan, dan dengan mudah memperoleh tempat pertama. Tidak peduli wanita mana yang melihat pria mereka seperti ini, mereka tidak bisa menahan kegembiraannya. Inilah pria yang aku, Liu Xinyan, pilih. Kemudian, Liu Xinyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. He he, tentu saja, laki-laki Sister Siner secara alami tidak akan buruk. Orang jahat itu nyaris tidak memenuhi syarat. Namun, kata-kata Liu Xinyan didengar oleh KR dan dia langsung menggoda. Cek cek cek, ya ampun, anak buah Liu Xinyan. Orang gila juga mengulanginya dengan wajah penuh ejekan, berpura-pura menjadi nada dan ekspresi Liu Xinyan barusan, dengan malu-malu. Kalian, dalam sekejap, wajah Liu Xinyan memerah dan dia berteriak malu-malu. Baiklah, berhentilah bermain. Ini tempatnya, perhatikan gambarmu. Tapi Siner semakin berani sekarang. Kembalikan milikku, milik Liu Xinyan. Suster Zilan. Melihat Zilan juga mulai menggoda, Liu Xinyan berkata dengan muram. Setelah semua orang tertawa, Zilan berhenti tersenyum dan memandang Wang Chen yang sedang berjalan mendekat dan berkata, Baiklah, ayo berhenti bicara, orang jahat itu ada di sini. 170. Setelah menang, Wang Chen segera menemukan Liu Xinyan dan yang lainnya dan berjalan menuju mereka. Dia ingin berbagi kegembiraan ini dengan Liu Xinyan sesegera mungkin. Perlahan berjalan di depan Liu Xinyan, Wang Chen mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya, tapi ada sedikit kelelahan di matanya. Pengadilan dalam, ayo masuk bersama. Aku tidak mengingkari janjiku. Menatap Liu Xinyan dalam-dalam, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Yah, kamu tidak mengingkari janjimu. Menganggup dengan berat, Liu Xinyan berkata dengan suara gemetar. Ketika ada pria yang menganggap setiap kata yang diucapkannya kepadamu sebagai janji. Ketika dia mencapai kesuksesan terbesar, dia akan menjadi orang pertama yang membagikannya kepada Anda. Ketika dia kelelahan hingga batasnya, dia masih bisa menunjukkan senyuman tipis di hadapan Anda untuk memberi tahu Anda bahwa dia berhasil dan tidak mengecewakan Anda. Dialah yang benar-benar mencintaimu. Ketika seorang wanita bertemu pria seperti itu, apa lagi yang perlu disesali? Apa yang bisa lebih membahagiakan dari momen ini? Pada saat ini, keduanya saling memandang, seolah-olah hanya mereka berdua yang tersisa di dunia. Pada saat ini, selama mereka saling memperhatikan, mereka memiliki seluruh dunia. Selama mereka bertemu, mereka bisa melihat seluruh dunia. Oke, Sister Siner, bisakah kalian berdua menjadi lebih intim? Penampilan mesra keduanya dan tatapan mata mereka yang penuh gairah membuat K.R. yang berada di samping tak mampu menahannya lagi dan tak kuasa menahan tangis. Kata-kata K.R. menarik Wang Chen dan Liu Xinyan kembali dari dunia mereka berdua. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa mereka masih berada di alun-alun. Tiba-tiba, wajah Liu Xinyan memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu seperti apel merah. Wang Chen juga tersenyum canggung. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang K.R. Orang ini sebanding dengan Mat Man. Apa yang Anda tahu? Bos saya adalah pria sejati, tahukah Anda? Orang gila mulai membantu Wang Chen melawan. Baiklah, itu sudah cukup. Seleksi sudah selesai. Buruan bersiap-siap menerima hadiahnya. Zilan mengingatkan mereka dengan senyum pahit saat dia melihat keduanya bertengkar. Ini memberi Wang Chen dan Liu Xinyan kesempatan untuk membebaskan diri. Tunggu aku. Wang Chen memberi tahu Liu Xinyan sambil berjalan menuju meja depan. Di belakangnya, K.R. buru-buru mengikutinya. Menurut tradisi tahun-tahun sebelumnya, setelah seleksi pelataran dalam, mereka yang memperoleh kualifikasi untuk masuk pelataran dalam akan menerima dua hadiah pelataran dalam. Tentu saja, hadiah seperti itu tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang langsung memasuki sekte dalam. Mereka yang langsung memasuki sekte dalam setidaknya bisa memperoleh keterampilan bela diri pangkat mistik tinggi, dan pemenang seleksi seperti itu biasanya hanya akan menerima keterampilan bela diri pangkat mistik tengah atau hadiah lain yang nilainya setara. Namun kali ini, rasanya sedikit berbeda. Kali ini, Master Sekte datang secara pribadi untuk memberikan penghargaan. Bagaimana bisa Master Sekte menjadi pelit? Hal ini juga membuat banyak orang merasa iri. Dia sangat ingin melihat apa yang bisa ditawarkan oleh Master Sekte. Setelah kompetisi berakhir, semua orang kembali berkumpul rapi di depan panggung. Di paling depan, peserta seleksi sekte dalam berdiri paling depan. Selain Wang Chen, Suan Yu, dan KR yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki pelataran dalam, orang-orang lainnya tampak sedikit kecewa dan tertekan, yang merupakan kebalikan dari suasana sebelum seleksi. Di bawah antisipasi semua orang, Tetua Agung melangkah maju. Terakhir, ia mengumumkan calon-calon yang masuk Sekte Dalam, dilanjutkan dengan rangkuman seleksi pelataran dalam kali ini dan memberikan semangat kepada semua orang, berharap semua orang bisa bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya di tahun mendatang. Setelah diskusi antara kelompok Tetua dan Master Sekte, kali ini peserta yang memperoleh kualifikasi untuk memasuki Sekte dalam masing-masing akan menerima hadiah dari Master Sekte. Akhirnya, Tetua Agung berbicara tentang topik yang menjadi perhatian semua orang. Di saat yang sama, dia mundur dua langkah, sementara Tae Yun Song berdiri dari kursinya dan berjalan ke depan. Seketika, mata semua orang berbinar, menantikan hadiah yang akan diberikan Tae Yun Song. Dalam kompetisi ini, kami melihat bahwa Sekolah Singchen sekarang penuh dengan talenta, dan banyak anggota berprestasi telah bermunculan. Saya berharap semua orang terus bekerja keras dan meningkatkan prestise Sekolah Singchen kami. Tae Yun Song berkata perlahan sambil memandang semua orang sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke Wang Chen, K.R., dan Suanyu, dan memandang mereka bertiga sambil sedikit mengangguk. Kali ini, dalam seleksi pelataran dalam, kami telah memilih tiga orang berprestasi untuk masuk pelataran dalam, dan mereka masing-masing akan menerima hadiah dari pelataran dalam. Tae Yun Song terus berkata. Saat kata hadiah keluar, dalam sekejap, hati semua orang berdebar-debar, menunggu Master Sekte membagikan hadiahnya. Tempat ketiga, K.R., Teknik Bela Diri Kelas Mistik Tingkat Tinggi. Gulungan kulit domba yang sederhana dan tanpa hiasan muncul di tangan Tae Yun Song saat dia tersenyum. Terima kasih, Master Sekte. K.R. tidak berdiri pada upacara, dan dengan cepat maju untuk menerima manual teknik bela diri dengan penuh semangat. Kelas Mistik Tingkat Tinggi. Kali ini, orang-orang di bawah sedang sibuk. K.R. yang berada di posisi ketiga menerima manual teknik bela diri Kelas Mistik Tingkat Tinggi, lalu bagaimana dengan Suanyu dan Wang Chen. Hal ini membuat semua orang semakin menantikannya. Kita harus tahu bahwa teknik bela diri Kelas Mistik Tingkat Tinggi, bahkan di sekolah Singchen, sulit diperoleh, apalagi di daratan luar. Teknik bela diri Kelas Mistik jelas merupakan sebuah eksistensi dengan harga setinggi langit. Juara kedua, Suanyu, Teknik Bela Diri Kelas Bumi Tingkat Rendah. Setelah K.R. terjatuh, Tae Yun Song meraih hadiah kedua. Teknik bela diri Kelas Bumi Tingkat Rendah. Ya Tuhan, dia mendapat penghasilan besar. Kali ini, tidak ada yang bisa tetap tenang. Teknik bela diri Kelas Bumi, meskipun tingkat rendah, tetap merupakan teknik bela diri Kelas Bumi. Di sekolah Singchen, itu jelas merupakan eksistensi terbaik, dan tidak semua orang bisa melihatnya. Bahkan di antara para murid pelataran dalam, mereka yang memiliki kesempatan untuk mengolah teknik bela diri Kelas Bumi sangat sedikit. Di masa lalu, mereka yang langsung memasuki pelataran dalam belum pernah menerima teknik bela diri Kelas Bumi. Bahkan Liu Yuan Siu, yang juga memasuki pelataran dalam melalui seleksi pelataran dalam, hanya menerima teknik bela diri Kelas Mistik Tingkat Tinggi. Xuan Yu juga menerima teknik bela diri Peringkat Bumi dengan wajah penuh kegembiraan. Wajahnya memerah. Jelas sekali, dia sangat bersemangat. Hadiah apa yang akan didapat Wang Chen? Jelas lebih baik daripada Kelas Bumi Tingkat Rendah. Ya Tuhan, mungkinkah itu Kelas Bumi Kelas Menengah? Mungkin itu Kelas Bumi Bermutu Tinggi. Detik berikutnya, semua orang di bawah panggung mulai berdiskusi. Untuk sesaat, arena seni bela diri menjadi gempar. Tempat kedua Xuan Yu sudah memperoleh teknik bela diri Kelas Bumi, maka Wang Chen pasti tidak bisa lebih buruk darinya. Kelas Bumi Tingkat Menengah atau Kelas Bumi Tingkat Tinggi? Konsep macam apa ini? Ini benar-benar sebuah eksistensi yang termasuk dalam teknik bela diri terbaik ketika melihat seluruh benua. Kita harus tahu, bahwa apa yang disebut teknik bela diri Kelas Surga hanya bisa ditemui secara kebetulan dan tidak dicari, sulit dilihat dalam seratus tahun. Di seluruh benua, semua teknik bela diri Kelas Surga yang ditambahkan juga tidak banyak. Pada saat ini, bahkan Wang Chen juga merasa sedikit bersemangat, dan sedikit berharap. Tempat pertama, Wang Chen. Akhirnya, Tai Yun Song membuka mulutnya untuk menyebut nama Wang Chen. Pada saat yang sama, dia menatap Wang Chen dalam-dalam dengan tatapan penuh makna yang dalam. Tempat pertama, Wang Chen. Dia akan diberi hadiah buah roh surgawi, dan pada saat yang sama, dia akan diberikan hak untuk memasuki perpustakaan tingkat ketiga untuk memilih teknik bela diri. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Tai Yun Song akhirnya mengumumkan. Pada saat yang sama, saat suaranya jatuh, buah seperti apel biru yang memancarkan cahaya biru samar muncul di tangan Tai Yun Song. Dari jauh, aura energi yang kaya bisa dirasakan. Buah roh surgawi. Anda dapat memilih teknik bela diri di perpustakaan tingkat ketiga. Saat kalimat ini dijatuhkan, seluruh tempat menjadi sunyi. Dalam keheningan yang jarang terjadi, hanya deru angin dingin yang terdengar. Aku, aku tidak salah dengarkan. Buah roh surgawi dan hak untuk memilih teknik bela diri di perpustakaan tingkat ketiga. Aku, menurutku tidak. Sial, itu tidak benar, kan? Setelah hening beberapa saat, kerumunan itu benar-benar meluap. Buah roh surgawi, harta langka yang hanya akan berbuah setelah energi spiritual langit dan bumi terkondensasi selama 100 tahun. Jika seorang seniman bela diri memiliki buah roh surgawi, itu berarti mereka dapat langsung dikirim ke jajaran seniman bela diri. Memasuki jajaran seniman bela diri dari seniman bela diri sejati adalah ambang batas yang sangat besar. Mungkin tidak sulit bagi seseorang untuk masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati, selama mereka berkultivasi dengan rajin, itu hanya masalah waktu. Dan setelah memasuki jajaran artis bela diri sejati, hampir semua orang dapat mengandalkan akumulasi dan kultivasi yang berkelanjutan untuk mencapai level artis bela diri sejati peringkat 9. Namun, banyak orang yang terjebak pada level ini sepanjang hidup mereka. Memasuki jajaran seniman bela diri seperti memasuki dunia kultivasi yang benar-benar baru. Memadatkan inti spiritual akan meningkatkan kekuatan seseorang secara instan. Dan efek terbesar dari buah roh surgawi adalah membantu seseorang berhasil menembus ambang batas seniman bela diri dan memasuki jajaran seniman bela diri. Ini akan memungkinkan seseorang yang tidak memiliki kesempatan untuk memasuki jajaran seniman bela diri untuk menyingkat inti spiritual dan menjadi seniman bela diri. Begitu seseorang memasuki jajaran seniman bela diri, ia akan dianggap sebagai ahli terkemuka. Meskipun mungkin tidak sulit bagi Wang Chen untuk memasuki jajaran seniman bela diri, dengan buah roh surgawi ini, setidaknya akan mengurangi sepertiga waktu yang dibutuhkannya untuk berkultivasi. Ini jelas merupakan hadiah yang sangat besar. Harga buah roh surgawi di benua Tianyuan biasanya meningkat hingga lebih dari 500 ribu koin emas. Itu tidak kalah dengan harga teknik bela diri tingkat hitam tingkat tinggi. Mungkin, buah roh surgawi tidak dapat dibandingkan dengan teknik bela diri tingkat bumi yang diberikan kepada Xuanyu, namun kondisi berikutnya adalah manfaat terbesar. Memasuki perpustakaan tingkat ketiga untuk memilih teknik bela diri. Tempat seperti apa perpustakaan tingkat ketiga itu? Itu adalah eksistensi teratas di sekolah Xinchen. Teknik bela diri apapun di sana adalah teknik bela diri tingkat hitam tingkat tinggi dan tidak ada kekurangan teknik bela diri tingkat bumi. Bahkan ada teknik bela diri tingkat bumi tingkat menengah dan tinggi. Jika dua tingkat pertama perpustakaan dianggap sebagai fondasi, maka tingkat ketiga jelas merupakan inti dari seluruh sekolah Xinchen. Teknik bela diri dan teknik bela diri paling mendalam dari sekolah Xinchen disembunyikan di sana. Dalam keadaan normal, hanya para tetua dan pemimpin sekte yang bisa memasuki tingkat ketiga. Murid-murid lainnya tidak mempunyai hak untuk masuk. Sekarang, mereka benar-benar mengizinkan Wang Chen masuk. Apa maksudnya ini? Itu berarti pemimpin sekte telah memperlakukan Wang Chen sebagai orang paling penting yang harus dipersiapkan. Ini mewakili posisi Wang Chen di hati pemimpin sekte. Bahkan para tetua di belakang Tai Yun Song mau tidak mau tercengang ketika mendengar kondisi ini. Meskipun buah roh surgawi jarang terjadi, hal itu dapat dimengerti. Namun, memasuki perpustakaan tingkat ketiga jelas merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika mereka, para tetua, ingin memasuki tingkat ketiga, mereka memerlukan izin dari pemimpin sekte. Sekarang, pemimpin sekte langsung mengizinkan Wang Chen masuk. Mereka sangat jelas tentang apa artinya ini. Bukan hanya informasi dangkal yang menjadi fokus pemimpin sekte dalam merawat Wang Chen. Ada pesan yang lebih dalam, dan pesan yang lebih dalam ini membuat ekspresi mereka berubah drastis. Haha, baiklah, semuanya bekerja keras. Tiga hari kemudian, Realm of Stars akan terbuka. Peluang dan bahaya menanti Anda. Tai Yun Song berkata sambil tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Wang Chen menerima buah roh surgawi. Menatap Wang Chen dalam-dalam, dia berkata, Nak, jangan mengecewakanku.